Season 259, Laut Awan Misterius Bagus sekali, Evil Moon mencibir. Kamu orang jahat, mengapa kamu menggunakan aku untuk memukul kakak laki-laki Long Chen? Yang menyerang Long Chen adalah Demon Moon Furnace. Ling-er melompat keluar dari tungku dan memelototi Evil Moon, tangannya di pinggul. Demon Moon Furnace telah memurnikan pil ketika Evil Moon tiba-tiba menyeretnya keluar dari ruang kekacauan utama dan menyerang Long Chen dengannya. Sekarang, raw itemnya, Ling-er, memelototi Evil Moon seperti dia akan menyatakan perang terhadapnya. Kekuatan saya terkait dengan Long Chen. Jika saya menyerang, dia akan merasakannya. Satu-satunya yang mampu menyelinap menyerangnya dalam keadaan ini adalah orang yang paling dia percayai, kamu. Betulkah? Aku adalah orang yang paling dipercaya oleh kakak laki-laki Long Chen. Kemarahan Ling-er menghilang, digantikan dengan kegembiraan. Tentu saja, tidak ada yang bisa bersaing denganmu, kata Evil Moon. Ling-er tersenyum penuh semangat. Aku adalah kakak laki-laki Long Chen yang paling terpercaya? Haha, tapi setelah melihat Long Chen tergeletak di tanah dengan benjolan berdarah seukuran telur di kepalanya, ekspresinya berubah dan dia mengutuk Evil Moon, kamu orang jahat, aku orang yang paling dipercayanya, dan aku memukulnya. Dia tidak akan mempercayaiku lagi. Aku, aku, aku akan habis-habisan melawanmu. Tungku bulan iblis menyala dengan cahaya surgawi. Aduh! Tepat pada saat itu, Long Chen bangun dan dia menggosok kepalanya. Merasakan benjolan raksasa di kepalanya, dia dengan marah berkata, Orang tua, bukankah kamu terlalu kejam? Apakah Anda perlu memukul saya begitu keras? Petik 2 Long Chen merasa tengkorak punggungnya patah. Sungguh pukulan yang kejam. Dia masih linglung. Jangan menuduh orang secara membabi buta. Pria tua itu menunjuk ke belakang Long Chen. Long Chen berbalik, tepat pada waktunya untuk melihat Evil Moon dan Demon Moon Furnace menghilang pada saat yang bersamaan. Mereka kembali ke ruang kekacauan utama, bertingkah seperti ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Long Chen menggelengkan kepalanya dan melihat Bos Bao dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Dia sepertinya mengingat sesuatu namun juga tidak bisa mengingatnya. Orang tua, apakah aku baru saja kehilangan kendali? Tanya Long Chen. Dia mengedarkan energi kehidupan ruang kekacauan utama, dan benjolan di kepalanya perlahan menyusut. Ya, semuanya berjalan baik pada awalnya, tetapi ketika cincin surgawi Anda muncul, Anda kehilangan kendali. Tepat saat Anda akan memanggil Six Star Battle Armor, Anda tersingkir oleh tungkupil Anda, kata lelaki tua itu. Kakak Long Chen, itu bukan aku, itu adalah iblis jahat. Jelas Ling Er. Tidak apa-apa, Anda mungkin satu-satunya yang bisa menghentikan saya dalam keadaan itu, hibur Long Chen. Meskipun dia tidak begitu tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa setelah bertarung bersama begitu lama, dia dan Evil Moon secara bertahap mulai menggabungkan kekuatan mereka. Akibatnya, sulit bagi Evil Moon untuk menghentikannya secara langsung. Untuk menghibur Ling Er, Long Chen berulang kali menekankan betapa pentingnya dia. Sebenarnya, itu bisa saja Demon Moon Furnace, Heaven Flipping Cell, atau Moon and Star Ravening Furnace. Salah satu dari mereka bisa menyerangnya tanpa dia merasakan bahayanya. Huff, orang jahat Evil Moon itu benar. Saya benar-benar mitra paling terpercaya kakak laki-laki Long Chen. Seperti yang diharapkan, Ling Er senang mendengar ini. Long Chen, lihat ke dalam dirimu sendiri. Lihat apakah tubuhmu telah berubah, kata Evil Moon. Long Chen meminta istirahat dari lelaki tua itu. Setelah itu, lelaki tua itu dengan cepat memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa dia tidak terluka. Dia bahkan memiliki 60 hingga 70 persen dari yuan spiritualnya. Itu mengejutkan orang tua itu. Kemarahan surga yang begitu menakutkan bahkan tidak terlalu melelahkan Long Chen. Karena dia baik-baik saja, lelaki tua itu melepaskannya. Namun, lelaki tua itu memanggil Bos Bao dan yang lainnya untuk mendapat pelajaran tentang detail yang lebih baik dalam mengendalikan kemurkaan surga. Long Chen kemudian menemukan tempat duduk. Dia menutup matanya dan mengaktifkan indera batinnya. Setelah itu, dia terkejut menemukan lautan awan telah muncul di atas 108 ribu ruang astralnya. Apa itu? Tanya Long Chen. Bagaimana aku bisa tahu, ketika Anda memasuki kondisi heaven surat, ruang astral Anda menyedot energi dunia luar dan memadatkan lautan awan ini? Mereka tampak sedikit mirip dengan rune hukum dunia luar tetapi juga tidak persis sama. Mereka sangat aktif ketika Anda berada dalam kondisi heaven surat, tetapi begitu Anda tersingkir, mereka menjadi tenang, kata Evil Moon. Long Chen memeriksa mereka, merasa tersesat. Saat ini, dia harus bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri untuk seni tubuh hegemon bintang 9. Lautan awan benar-benar melemparkannya. Sepertinya lautan awan sedang diserap oleh ruang astralmu. Ketika lautan awan aktif, hukum dunia luar dipengaruhi oleh Anda dan dikendalikan oleh cincin surgawi Anda. Itulah mengapa Anda dapat melepaskan begitu banyak kekuatan tanpa benar-benar menggunakan banyak dari Anda sendiri. Yang terpenting, serangan balik yang disebutkan oleh lelaki tua itu tidak muncul, mungkin karena lautan awan ini juga. Demikian informasi yang dapat saya berikan untuk Anda. Anda harus mencari tahu sisanya sendiri, kata Evil Moon. Dia tidak menghabiskan banyak energinya sendiri. Juga tidak ada banyak reaksi. Baru sekarang Long Chen berpikir untuk memeriksa dan melihat bahwa dia telah mempertahankan 60 hingga 70 persen dari esensi, ki, dan semangatnya. Dia juga tidak seperti bos Bao dan yang lainnya yang terlalu lelah untuk berdiri setelah memasuki keadaan ini. Ketika Evil Moon menjelaskan apa yang terjadi, Long Chen hanya bisa menatap kosong ke lautan awan. Ruang astralnya sekarang tertutup oleh lautan awan. Mereka seperti kabut, memberikan lapisan misterius ke ruang astralnya. Yah, kurasa mereka pasti sesuatu yang bagus. Tapi saya tidak tahu bagaimana menggunakannya, desah Long Chen. Seni tubuh hegemon bintang 9 mulai berkembang di luar kendalinya. Gemuruh terdengar ke sisi lain. Bao Bu Ping, Chang Hao, dan yang lainnya masih berlatih. Mereka secara bertahap datang untuk mengendalikan keadaan murka surga. Meskipun mereka masih kelelahan setelah satu serangan, itu tidak seburuk percobaan pertama mereka. Mereka mulai menghemat lebih banyak energi, namun kekuatan mereka hanya tumbuh. Mereka jelas dengan cepat mendapatkan wawasan tentang teknik ini. Sialan, apakah aku benar-benar tidak bisa mempelajari bentuk kesembilan dari Split the Heavens? Orang tua itu pasti punya cara. Long Chen mulai menjadi cemas setelah melihat peningkatan pesat mereka. Sekarang setelah dia mengalami betapa mengerikannya serangan ini, dia ingin mempelajarinya lebih jauh lagi. Pasti ada jalan. Harus ada. Tenang dan pikirkan, Long Chen mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia memasuki kondisi meditasi untuk menenangkan diri dan memeriksa tubuhnya sendiri. Ruang astralnya tampaknya tidak memiliki banyak hubungan dengan lautan awan. Mereka berdua diam. Bahkan setelah memeriksanya untuk waktu yang lama, dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Setelah itu, dia perlahan memasuki kondisi murka surga. Pada saat ini, lautan awan mulai bergetar. Dengan pengalaman sebelumnya, ia mempertahankan dirinya dalam keadaan awal ini dan dengan sabar mengamati perubahannya. Saat esensi, ki, dan rohnya menyebar ke seluruh dunia luar, dunia bergemuruh, dan lautan awan menjadi aktif. Mereka bergolak, dan ruang astral juga bergetar. Saya mengerti. Lautan awan adalah jembatan antara ruang astral dan dunia luar. Esensi, ki, dan roh saya adalah benih api, sedangkan lautan awan ini adalah kayu bakarnya. Saya membakar energi ruang astral dan dunia luar. Hanya setelah benih api cukup besar, itu akan menyebabkan lebih banyak lautan awan menyala. Tapi lautan awan ini benar-benar membingungkan. Saya tidak tahu apa sebenarnya mereka. Efil Moon, aku mencoba lagi, jaga aku. Kemarahan Long Chen mulai melambung. Akibatnya, lelaki tua itu dan yang lainnya melompat. Kali ini, kemarahan surga Long Chen bahkan lebih mengamuk daripada terakhir kali. Namun, Long Chen sekali lagi dipukul pada akhirnya dan pingsan. Ketika dia merangkak naik, dia memeriksa lautan awan. Mereka telah tumbuh sedikit. Efil Moon berkata, ini tidak baik. Ketika Anda memasuki keadaan itu, Anda secara otomatis memanggil cincin surgawi Anda dan kemudian armor pertempuran bintang enam Anda. Anda tidak dapat mengendalikannya. Orang tua kecil itu benar, jika Anda tidak bisa mengendalikan diri, Anda akan melepaskan semua kekuatan Anda menjadi satu serangan dan kemudian mati. Jiwamu terlalu rumit untuk mengendalikan amarah ini. Bentuk kesembilan dari Split the Heavens tidak cocok untukmu. Efil Moon memahami Long Chen dengan baik. Long Chen telah melawan jalan umum berkali-kali karena keinginan naluriahnya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa berubah. Meskipun Long Chen tidak menyebutkan kehendak Pil Soverein di dalam jiwanya, Efil Moon berhasil merasakannya. Selanjutnya, itu bukan hanya ingatan Pil Soverein. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di dalam jiwa Long Chen. Efil Moon telah mengganggu Long Chen beberapa kali ketika aura hitam itu mulai menginfeksinya. Itulah mengapa Efil Moon menyarankan agar dia menyerah pada bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Esensi, ki, dan roh adalah asalnya. Lautan awan adalah dasarnya. Nyalakan energi ruang astral dan Tao Surgawi. Gunakan kemarahan sebagai koneksi untuk menggabungkan keduanya. Para Tao Surgawi tidak menyukai saya, jadi saya harus mengambil energi mereka secara paksa. Tao Surgawi tidak suka itu, jadi mereka mengganggu pikiranku untuk membuatku melihat semua kenangan yang membuatku marah. Betapa menyebalkan. Saya tidak bisa mengendalikan amarah saya, jadi api hanya tumbuh sampai tidak terkendali. Long Chen bergumam pada dirinya sendiri. Efil Moon terdiam. Itu sudah menyerah, tetapi jika Long Chen menolak untuk menyerah, maka itu tidak akan menyanyiakan upaya lebih lanjut untuk mengubah pikirannya. Long Chen tiba-tiba menamparkan kakinya dan melompat sambil tersenyum. Aku sudah mengetahuinya, ini pasti akan berhasil. Bab 2582 menyegel esensi, ki, dan roh. Cara apa? Tanya Efil Moon dengan heran. Saya akan menyegel sebagian dari esensi, ki, dan roh saya. Dengan begitu, saya tidak akan menghabiskan semua energi saya dan mati, kata Long Chen. Dan bagaimana caramu menyegel mereka? Tanya Efil Moon. Saya akan membagi esensi, ki, dan roh saya kepada Anda, Ling Er, dan surga kecil. Kalian bertiga bisa membantu menjagaku. Apa kamu marah? Jika salah satu dari kami ingin mengkhianati Anda, Anda akan langsung mati. Petik 2. Long Chen pada dasarnya menyerahkan hidupnya di tangan mereka. Jika salah satu dari mereka ingin dia mati, mereka bisa melakukannya dengan mudah. Ini pasti gila. Untuk menempatkan hidupnya di tangan orang lain atas kemauannya sendiri, bukankah dia mengubah dirinya menjadi boneka? Long Chen dengan nakal tertawa. Kalian bertiga dan tungku pemurnian bulan dan bintang semuanya adalah temanku. Saya percaya kamu. Tidak perlu menyebutkan bahaya pengkhianatan. 12 ribu saudara Dragon Blood Legion adalah sama. Aku bisa mempercayakan hidupku kepada mereka. Jadi mengapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama denganmu? Kakak Long Chen, kamu benar-benar hebat. Ling Er segera berlari dan memeluk kaki Long Chen dengan hangat. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Saya tidak akan mengkhianati Anda dalam hidup ini, kata Moon and Star Refining Furnace. Heaven Flipping Cell tidak tahu bagaimana berbicara, jadi itu hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan fluktuasi spiritualnya. Itu seperti anak kecil, jadi kecerdasannya tidak bisa dibandingkan dengan Ling Er. Ling Er dan yang lainnya sangat tersentuh karena selalu benda suci yang mempercayakan hidup mereka kepada tuan mereka, bukan sebaliknya. Ling Er khususnya adalah senjata iblis yang telah melewati banyak master. Dia memiliki kemampuan untuk melahap tuannya dan telah lama kehilangan perasaan terhadap perasaan yang dikenal sebagai kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan Long Chen membuatnya sangat tersentuh. Dia rela mati untuknya. Cih, memuatkan sekali, dengus Efil Moon. Bulan jahat-jahat, iblis jahat, kamu tidak tahu apa-apa. Jangan berpikir itu hanya karena kakak laki-laki Long Chen tidak peduli bahwa semuanya sudah berakhir. Saya masih ingat bagaimana Anda menggunakan saya. Saya memiliki ingatan yang panjang untuk dendam, jadi tunggu saja pembalasan saya. Marah Ling Er. Terserah Anda, kata Efil Moon acuh tak acuh. Baiklah, baiklah, kami bukan musuh. Ling Er, kamu menyegel 30% yuan spiritualku, surga kecil, kamu menyegel 30% darah esensiku, dan Efil Moon, kamu yang terkuat, jadi kamu menyegel 30% kekuatan spiritualku, kata Long Chen. Itu masih tidak berguna. Jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu, kamu tidak akan bisa membedakan antara teman dan musuh, kata Efil Moon, menuangkan air dingin ke idenya. Itulah mengapa kamu bertanggung jawab atas jiwaku. Untuk memastikan saya berpikiran jernih, kami akan berbagi jiwa, kata Long Chen. Omong kosong apa itu, saya dari ras naga jahat yang gelap. Kami adalah keberadaan yang paling haus darah dan paling kejam dalam ras naga jahat. Kau ingin aku mengendalikan amarahmu, seru Efil Moon tak percaya. Ya, Long Chen hanya mengangguk. Ya pantatku, aku yang marah. Aku disempurnakan menjadi senjata oleh Yun Sang itu. Saya bahkan tidak memiliki tubuh fisik yang tersisa. Akulah yang kemarahannya perlu meledak. Jika kita menggabungkan jiwa, kemarahan kita menyatu. Bukankah itu hanya membuang minyak ke api? Efil Moon terkutuk. Long Chen telah memutuskan rencana seperti itu. Itu tak terbayangkan. Itu tidak akan terjadi. Saya merasa memiliki sisi gelap, tetapi dibandingkan dengan Anda, itu tidak berarti apa-apa. Anda dapat menyerap kegelapan saya, memungkinkan saya untuk tetap berpikiran jernih. Saya percaya bahwa Anda bisa melakukannya. Efil Moon, Anda adalah ahli perkasa dari ras naga jahat. Ketika Anda kalah dari Yun Sang, itu hanya kesalahan kecerobohan. Masalah kecil seperti itu bukan apa-apa bagimu, kata Long Chen dengan tenang. Jangan bermain omong kosong ini denganku. Kekalahan adalah kekalahan. Jangan berpikir bahwa beberapa kata akan membuatku merasa cukup sombong untuk melakukan sesuatu yang mustahil seperti orang idiot. Jika Anda ingin mencobanya, maka baiklah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya akan melakukan yang terbaik. Aku hanya memberitahumu bahwa kemungkinan gagalnya sangat tinggi, dengus Efil Moon. Itu benar-benar akrab dengan Long Chen. Dia mencoba memujinya untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Tapi Efil Moon tidak sebodoh itu. Sebenarnya, itu bukan karena tidak ingin menyelesaikan masalah. Hanya saja takut kegelapan di dalam jiwa Long Chen menginfeksinya juga. Kemudian mereka semua akan dikutuk. Akibatnya, itu hanya bisa memberikan beberapa peringatan sebelumnya. Begitu segalanya mulai tidak pasti, itu akan segera menghentikan segalanya. Baik, ayo mulai. Saya akan menyebarkan benih esensi, ki, dan semangat saya untuk kalian jaga. Aura Long Chen sekali lagi mulai melonjak. Di kejauhan, lelaki tua itu dan yang lainnya segera menghentikan latihan mereka sendiri. Aura ini, sebenarnya sangat stabil. Orang tua itu terkejut. Aura Long Chen tidak lagi mengamuk seperti sebelumnya. Itu meningkat dengan mantap, bahkan lebih mantap dari bos Bao. Hahaha, saya tahu tidak ada yang bisa menghentikan saya. Long Chen tiba-tiba tertawa dengan arogan. Jangan begitu tak tahu malu. Ini semua berkat kami, dengus Efil Moon dengan jijik. Dengan jiwa mereka bergabung, Efil Moon memperhatikan bahwa itu dapat berbagi kemarahan Long Chen, memungkinkannya untuk meningkat dengan mantap. Bahkan Efil Moon tidak begitu mengerti mengapa ini terjadi. Apakah saya telah menekan diri saya begitu lama sehingga saya terbiasa? Apakah saya telah melupakan kebanggaan dan martabat rasnaga? Efil Moon mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Atau untuk mengatakan bahwa keluhan yang diderita Long Chen tidak ada artinya bagiku. Bahkan Efil Moon tidak tahu apa yang sedang terjadi. Intuisi Long Chen sangat akurat. Rencana ini benar-benar berhasil. Cincin surgawi terus tumbuh. Retakan sekali lagi muncul dalam kehampaan, tetapi semuanya masih terkendali. Mata Long Chen berwarna merah, namun, dia masih sadar. Bagus sekali. Mari kita bertukar. Orang tua itu mengangkat Heaven Splitting Blade. Orang tua, hati-hati. Long Chen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam keadaan ini, dia memiliki kekuatan dua kali lipat. Energi dunia luar menyala, dan lautan awan menghubungkannya dengan ruang astralnya. Kedua energi ini bercampur, menciptakan energi baru yang sangat besar dan kuat. Saat Long Chen memotong pedangnya, ruang terkoyak. Ledakan. Rune Heaven Splitting Blade berputar, memblokir serangan Long Chen. Pada saat ini, kekosongan terkompresi dan kemudian tiba-tiba meledak. Bos Bao dan yang lainnya sudah lama melarikan diri tetapi masih dikirim terbang oleh angin astral. Cincin surgawi Long Chen perlahan berputar. Kekosongan itu bergemuruh dan menggelegar. Seolah-olah surga marah. Hukuman surgawi akan segera turun dan melenyapkan semua kehidupan. Hahaha, bagus, sangat bagus. Ini adalah kontrol yang Anda butuhkan. Teruskan. Orang tua itu tertawa senang. Fakta bahwa Long Chen mampu mengendalikan murka surga adalah hal yang paling membahagiakan. Apakah tidak apa-apa untuk terus berjalan? Tanya Long Chen. Meskipun itu adalah pertanyaan, dalam keadaan marahnya, itu menjadi seperti interogasi. Omong kosong apa yang kamu semburkan. Selama kamu tidak menjadi gila lagi, kamu dapat menggunakan kekuatan sebanyak yang kamu bisa. Bentak orang tua itu, sulit untuk tetap tenang dalam keadaan murka surga. Tampaknya bahkan lelaki tua itu terpengaruh. Baik, cincin surgawi Long Chen mulai berakselerasi. Saat dipercepat, semakin banyak retakan muncul di kehampaan. Kekosongan itu pecah seperti kaca. Api dan kilat meledak dari Long Chen. Berhenti. Orang tua dan Efil Moon berteriak pada saat yang sama. Ruang ini tidak lagi mampu menahan kekuatannya. Jika Long Chen terus berjalan, ruang itu akan pecah. Ada pun Efil Moon, itu berteriak karena kemarahan Long Chen mulai mempengaruhinya juga. Haha, bagus sekali. Bagaimana kamu melakukan ini? Pria tua itu menepuk bahu Long Chen. Bao Bu Ping dan yang lainnya juga berlari. Long Chen tidak menyembunyikan apapun, jadi dia langsung menjelaskan. Bao Bu Ping sangat senang mendengarnya dan juga ingin menemukan dua benda suci lagi untuk dirinya sendiri. Tapi lelaki tua itu dengan kasar menyuruhnya pergi. Long Chen hanya melakukan ini karena dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak mengolah kanon suci dewa pertempuran. Karena teknik kultivasinya tidak cocok dengan bentuk kesembilan dari Split the Heavens, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Namun, murid Heaven Splitting Battle Sekte tidak perlu melakukannya. Selanjutnya, di mana mereka akan menemukan benda-benda suci seperti Efil Moon, Demon Moon Furnace, dan Heaven Flipping Cell. Bahkan jika seseorang menemukannya, berapa banyak raw item yang memiliki ikatan kepercayaan mutlak antara mereka dan tuannya. Bagus sekali, kamu berhasil mengendalikan kemurkaan surga. Kemudian saya bisa menjelaskan bagaimana menggunakan bentuk kesembilan dari Split the Heavens. Ini membutuhkan 81 titik akupuntur. 99 adalah puncaknya. Setelah mengaktifkan semua 81 titik akupuntur, Anda harus menyambung kembali ke titik akupuntur pertama. Dengan membentuk hubungan antara awal dan akhir, Anda mendapatkan siklus yang lengkap. Jika Anda tidak dapat membentuk siklus ini, tubuh Anda akan langsung meledak, peringatkan lelaki tua itu dengan serius. Itu, ekspresi bos bau dan yang lainnya berubah. Untuk menghubungkan titik akupuntur terkuat dengan yang terlemah akan membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas yuan spiritual mereka. Hal seperti itu mungkin sederhana selama waktu normal, tetapi dalam keadaan murka surga, bagaimana mereka bisa memiliki kendali yang begitu halus. Saya tahu ini sangat sulit, tetapi ketika Anda berhasil, Anda akan tahu bahwa itu semua sepadan, kata lelaki tua itu. Tiba-tiba, piring batu giyok di pinggang lelaki tua itu menyala. Orang tua itu memeriksanya dan terkejut. Longchen, Guoran dari Dragon Blood Legionmu telah datang menemuimu. Ah, tidak perlu. Bantu saya memberitahunya untuk berolahraga dan mengendurkan otot-ototnya. Longchen terkekeh. Guoran telah keluar dari pengasingan, jadi dia pasti ingin menyelesaikan dendam di antara mereka. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan pelatihan. Sama seperti Longchen sedang berlatih dalam bentuk kesembilan dari Split the Heavens, sekelompok orang tiba di depan dunia yinyang. Satu orang melangkah maju, dengan arogan berteriak ke dunia yinyang. Im kecil dari ras darah, pergi ke sini untuk ayahmu Guo. Saya belum membunuh siapapun dalam beberapa hari, jadi saya membutuhkan beberapa dari Anda untuk memuaskan saya. Bab 2583 Provokasi Ras Darah Guoran terhuyung-huyung ke pintu masuk dunia yinyang. Penampilannya itu benar-benar membuat orang ingin menamparnya. Guyang, Liki, dan Song Mingyuan juga datang. Ada lebih dari 10 ribu prajurit Dragon Blood bersama mereka. Kedatangan mereka menyenangkan para ahli Martial Heaven Alliance yang telah berjaga-jaga di tempat ini. Selama beberapa hari terakhir, Ras Darah telah meluncurkan serangan diam-diam berulang kali terhadap pertahanan mereka. Namun, mereka dipaksa untuk hanya bertahan secara pasif karena generasi senior menolak untuk mengizinkan mereka melakukan pelanggaran. Terus-menerus membela sudah lama membuat mereka marah. Namun, misi mereka adalah untuk menjaga tempat ini dan tidak membiarkan seorang ahli pun dari Ras Darah menyerbu ke benua itu, jadi mereka hanya bisa bertahan. Melihat Dragon Blood Legion muncul, terutama penampilan angku Guoran, mereka langsung tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Guoran, kenapa kamu datang? Tanya Ye Lingshan. Dia ingat Longchen mengatakan bahwa Dragon Blood Legion akan mengasingkan diri. Mengapa mereka keluar begitu cepat? Apakah kepala aliansi ada di sini? Tanya Guoran diam-diam, tidak langsung menjawab. Ye Lingshan berkata, guru pergi ke Istana Surgawi. Setelah itu, dia berkata bahwa dia akan pergi memberi hormat ke Istana Abadi Musik Ilusi dan kemudian Istana Dewa Anggur. Mungkin beberapa hari sebelum dia kembali. Mengapa? Dia tidak di sini. Hahaha. Bagus, bagus. Kakak magang senior Lingshan, saya yakin Anda lelah. Kami akan membantumu selama beberapa hari ke depan, Guoran tertawa. Saya baru sampai di sini kemarin, kata Ye Lingshan. Sebagai kepala aliansi masa depan, tidak perlu bagi Anda untuk secara pribadi berjaga-jaga di sini. Itu memberi terlalu banyak wajah pada ras darah. Itu membuat mereka berpikir bahwa kita takut pada mereka. Anda harus kembali dan menyerahkan barang-barang di sini kepada saya, kata Guoran dengan ramah. Ye Lingshan menatap Guoran dan kemudian pada prajurit Dragonblood yang dipenuhi dengan niat bertarung. Dia langsung menyadari apa yang ingin dilakukan Guoran. Jangan main-main. Saat ini, kita harus stabil. Waktu menguntungkan bagi kami, jadi kami tidak perlu mengambil risiko, kata Ye Lingshan. Aku tidak main-main. Bos saya telah memerintahkan saya untuk membantai ras darah. Bos berkata bahwa kita harus menekan arogansi mereka. Ini terkait dengan moral benua surga bela diri, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Betulkah? Ye Lingshan menatap Gu yang dan yang lainnya. Eh iya, apakah aku berani menipumu? Cari saja kursi untuk menonton pertunjukan. Serahkan sisanya kepada kami, Guoran buru-buru menyelap pemikiran ini. Takut Gu yang dan yang lainnya tidak menutupinya dengan benar. Dia kemudian memimpin mereka ke depan. Karena ini adalah perintah Longchen, Ye Lingshan tidak menghentikannya. Guoran sangat segar dalam hal ini. Bosnya benar-benar bos. Bahkan kepala aliansi masa depan mendengarkannya. Perasaan memberikan dekrit kekaisaran palsu benar-benar baik. Saya mendengar bahwa ras darah sangat arogan akhir-akhir ini. Bos saya secara khusus mengirim saya untuk menangani Anda. Prajurit dari benua surga bela diri, awasi kami. Jangan lupa untuk menyemangati kami. Guoran berjalan ke depan dan mengangkat tinjunya ke udara. Setelah mengikuti Longchen begitu lama, ketika dia menjadi serius, dia benar-benar memiliki aura seorang pemimpin. Teriakan ini langsung mengundang sorakan fanatik dari para murid yang menjaga tempat ini. Legion nomor satu benua surga bela diri telah datang. Darah mereka langsung mulai memanas. Para senior saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Anak-anak muda hari ini benar-benar tidak cukup stabil. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka benar-benar sudah tua. Darah panas mereka telah memudar, dan mereka tidak lagi memiliki semangat muda. Mungkin setiap generasi akan selalu menjadi milik kaum muda. Gangguan ini secara alami menarik perhatian ras darah. Pakar mereka mulai berkumpul. Sekarang ada domain 10.000 mil antara benua surga bela diri dan dunia yin yang. Hukum kedua dunia hadir di ruang ini. Ini berbeda dari ketika Longchen muncul di sini terakhir kali. Dalam domain ini, baik Martial Heaven Kontinen dan ahli ras darah bisa bertarung dengan potensi maksimal mereka. Ini sekarang telah menjadi medan perang yang seimbang bagi kedua belah pihak. Terakhir kali, Longchen telah menyerbu ke dunia yin yang, wilayah asal ras darah, menekan jutaan pasukan mereka dan jutaan ahli, membunuh ahli penggabungan surga, dan mengalahkan kecambah Soverein. Dia telah membuat mereka kehilangan banyak muka. Meskipun item surgawi dunia mereka pada akhirnya mengganggu, memaksanya keluar dan melukai bulu surgawi Taoist, itu tidak cukup untuk memenangkan kembali semua wajah yang telah mereka hilangkan. Oleh karena itu, ras darah telah meluncurkan beberapa serangan menyelinap setelah dia pergi, ingin membunuh beberapa ahli dari benua surga Beladiri. Namun, penindasan hukum benua surga Beladiri berarti bahwa bahkan setelah puluhan serangan diam-diam, mereka tidak dapat menembus blokade mereka. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa melewati mereka. Mereka telah mengorbankan puluhan ribu ahli mereka untuk apa-apa, semakin membuat mereka marah. Untuk melampiaskan kemarahan itu, mereka mulai mengutuk murid-murid benua surga Beladiri yang menghalangi mereka. Tanpa diduga, mereka sangat ahli dalam mengutuk orang. Mereka memiliki semua jenis kutukan keji yang membuat murid-murid benua surga Beladiri menggertakkan gigi mereka. Jika bukan karena para senior yang memerintahkan mereka dengan keras, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan menyerang untuk membunuh pasukan ras darah. Medan perang ini akhirnya menjadi tidak biasa, di mana ras darah mengirim orang untuk mengutuk mereka setiap beberapa menit, menghina nenek moyang ras manusia tentang bagaimana mereka tidak berguna dan ditaklukkan oleh mereka, bagaimana mereka telah menginjak-injak mereka. Bahkan kepala aliansi tidak dapat mengendalikan semua orang, itulah sebabnya dia memanggil Ye Lingshan. Lagi pula, mereka semua masih muda. Jika hanya para senior yang memerintahkan mereka untuk menekan emosi mereka, itu tidak akan berhasil sebagai rencana jangka panjang. Namun, tepat setelah Ye Lingshan tiba dan sebelum dia menemukan solusi, Guo Ran juga datang. Hahaha, ras manusia sebenarnya telah mengirim sekelompok anjing. Terus, mereka semua pengecut yang hanya pantas berlutut di bawah kaki kita. Provokasi ras darah langsung mulai kembali. Idiot apa? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata ayahmu Guo? Saya belum membunuh orang dalam beberapa hari. Jika kamu ingin mati, maka datanglah, kata Guo Ran, memimpin prajurit Dragon Blood ke domain khusus. Hahaha, para pengecut dari ras manusia telah datang untuk mati. Salah satu ahli ras darah melangkah ke medan perang, ratusan ribu rekannya berdiri di perbatasan medan perang. Ini akan menjadi pertempuran yang seimbang. Semut juga berani menjadi begitu sombong. Siapa yang ingin membunuh sampah ini? Guo Ran menatap ahli itu dan menggelengkan kepalanya. Aku, salah satu prajurit Dragon Blood langsung melangkah maju. Guo Ran memandangnya dan mengutuk, memiliki wajah. Anda adalah pemimpin pasukan. Mengapa menggertak karakter kecil? Serahkan pada salah satu saudara lainnya. Orang itu hanya bisa mundur. Setelah itu, salah satu prajurit Dragon Blood biasa berjalan ke tengah medan perang. Pakar ras darah langsung menjadi bersemangat. Tenggorokan mereka sudah lelah memaki selama berhari-hari. Kesempatan mereka untuk pembalasan nyata akhirnya datang. Laibu, pastikan untuk pergi dengan ringan. Jangan langsung membunuhnya dan padamkan keberanian baru umat manusia ini. Benar, jika kamu membunuh satu dan yang lain menjadi pengecut lagi, tidak akan ada yang bisa dimainkan. Ya, biarkan dia bertukar 10 pukulan sebelum membunuhnya. Biarkan mereka memiliki harapan. Hahaha. Petik 2. Tentara ras darah bersorak. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka mengatakan semua ini, mereka tidak dapat memusuhi para ahli dari benua surga Beladiri. Sebaliknya, ejekan di wajah para ahli benua surga Beladiri tumbuh. Kau gemetar. Apakah kamu takut? Tanya prajurit Dragon Blood dengan ringan. Lawannya tersenyum, memperlihatkan gigi yang tajam. Bisakah kamu tidak memberi tahu? Ini adalah kegembiraan. Saya tidak bisa menahan diri ketika saya berpikir untuk membantai semua umat manusia begitu kita menyerang. Petik 2. Prajurit Dragon Blood juga tersenyum. Saya juga bersemangat. Kami biasanya berakhir bertarung melawan ras kami sendiri. Tetapi sekarang saya akan membantai ras lain. Saya tidak perlu merasakan beban pada hati Nurani saya dan dapat membantai Anda dengan bebas. Saya pikir itu benar-benar akan terasa luar biasa. Betapa bodohnya. Bahkan dengan kematian di depan, Anda masih begitu riang. Apakah Anda tidak menyadari bahwa benua surga Beladiri berada di ambang kehancuran? Ejek ahli ras darah. Saya benar-benar tidak tahu itu. Mengapa Anda tidak menunjukkan kemampuan Anda? Maka mungkin saya akan merasakan krisis. Prajurit Dragon Blood tersenyum acuh tak acuh. Dia tiba hanya 300 meter dari lawannya. Ras manusia sangat bodoh sehingga aku tidak bisa repot-repot membuang kata-kata untukmu. Keluarkan pedangmu. Kalau tidak, begitu saya menyerang, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengeluarkannya. Lawannya perlahan merentangkan tangannya. Rune menyala di sekujur tubuhnya, dan blood key-nya mulai naik. Aku tidak perlu menghunus pedangku padamu. Silakan dan lakukan gerakanmu. Petik 2. Mati. Pakar ras darah marah. Pada saat ini, tanah di bawahnya hancur, dan dia melesat ke depan, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah. Bang! Sebuah tinju merobek kekosongan, melepaskan kabut darah. Kemudian seberkas cahaya berlanjut beberapa mil sebelum melambat. Teriakan kaget terdengar. Kepala ahli ras darah itu sekarang hilang. Mayat tanpa kepala terus berlanjut ke kejauhan karena momentumnya sebelum ambruk. Tentara ras darah tercengang. Adapun sisi benua surga bela diri, satu-satunya alasan mereka terkejut adalah karena mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Prajurit Dragonblood itu tidak memanggil manifestasinya atau bahkan melepaskan auranya. Namun, mereka tidak dapat melihat dengan jelas gerakannya sebelum lawannya terbunuh. Cih, setelah membual begitu banyak, dia bahkan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Prajurit Dragonblood menggelengkan kepalanya dengan jijik. Melihat para ahli ras darah di kejauhan, dia berteriak, Saya Ling Wei Feng dari pasukan ke-37 Legion Dragonblood Longchen di kurs ketiga. Jika Anda ingin cepat bereinkarnasi, melangkah maju dan manfaatkan kesempatan ini. Teriakan ini membuat tentara ras darah gila. Salah satu dari mereka menyerbu ke depan, melepaskan telapak tangan yang melepaskan riak berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan. Hati-hati, itu seni penyegelan garis keturunan mereka. Teriak pihak Marsial Heaven Continent. Bab 2584 Satu Pukulan Satu Pembunuh Seni penyegelan garis keturunan dari ras darah ini adalah kemampuan surgawi yang dibenci oleh umat manusia. Itu adalah sesuatu yang menyebabkan sirkulasi darah mereka menjadi tidak stabil. Terkadang akan cepat, terkadang akan lambat. Tanpa kidarah yang cukup kuat, itu mungkin berhenti mengalir sama sekali, dan itu sangat mempengaruhi potensi bertarung mereka. Teknik ini telah menyebabkan sakit kepala dalam pertempuran terbaru untuk umat manusia. Karena itu menutupi dunia seperti domain, tidak ada artinya menghindar. Mati. Pakar ras darah itu mengharapkan Ling Wei Feng untuk menghindar dan sedang mempersiapkan serangan berikutnya ketika dia melihat tekniknya dengan mudah menyelimuti Ling Wei Feng. Setelah itu, kidarahnya meledak, dan dia mengeluarkan pukulan yang kuat. Ledakan. Kabut darah meledak, mewarnai langit menjadi merah. Para ahli dari benua surga bela diri mengeluarkan teriakan kaget. Dia terbunuh. Tidak, yang terbunuh, adalah ahli ras darah itu. Ketika kabut memudar, itu mengungkapkan Ling Wei Feng, sementara lawan keduanya hilang. Apakah dia tidak takut dengan penyegelan garis keturunan ras darah? Kekuatan yang mengerikan. Sisi benua surga bela diri senang melihat ini. Bahkan seorang prajurit Dragon Blood biasa dapat dengan mudah mengalahkan ras darah menggunakan satu pukulan masing-masing. Apakah ras darah hanya mampu membual? Apakah mereka tidak memiliki kemampuan nyata? Tanya Ling Wei Feng dengan jijik. Arogansi. Pakar lain dari ras darah menyerbu, sangat cepat. Dia adalah seorang ahli yang sangat besar dan kuat, jelas dari cabang tipe kekuatan dari ras darah. Dia segera melepaskan pukulan keras ke Ling Wei Feng. Ledakan. Kali ini, kedua belah pihak berimbang dan masing-masing dipaksa mundur selusin langkah. Ras manusia tidak ada yang perlu dibanggakan. Coba pukulan lain. Sorak-sorai meledak dari sisi ras darah, dan penantang baru mereka mengejek Ling Wei Feng, menerkam sekali lagi. Pola seperti kelabang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, salah satu lengannya tiba-tiba membengkak dan memancarkan cahaya kemasan. Aku akan menghancurkanmu dengan satu pukulan. Pakar ras darah tersenyum sinis dan melepaskan pukulannya. Cahaya yang menyilaukan meletus. Pada saat ini, teriakan naga terdengar, diikuti oleh ledakan kabut berdarah. Lengan ahli ras darah itu hilang. Riak kabut berdarah menyebar. Darah segar ini memberi langit tampilan yang agak pedih. Raungan naga terus menggantung di udara. Saat ini, tubuh Ling Wei Feng tertutup sisik naga. Manifestasinya adalah naga terbang yang memancarkan tekanan naga liar yang menyebabkan dunia bergetar. Naga dalam manifestasinya memiliki sisik multiwarna. Cahaya pelangi itu indah dan keras pada saat yang bersamaan. Semua orang terkejut, termasuk para ahli dari benua surga bela diri. Bukankah baju perang naga mereka sebelumnya berwarna merah? Apa yang terjadi? Mengapa sekarang berwarna pelangi? Mereka telah melihat prajurit Dragon Blood memasuki status Dragon Blood Battle Armor mereka beberapa kali, tapi kali ini berbeda. Itu indah, perkasa, dan tirani pada saat yang sama. Naga di belakangnya memancarkan tekanan yang membuat mereka merasakan penghormatan yang tidak disadari. Kekuatan Dragon Blood Legion benar-benar konyol. Bahkan anggota biasa pun sangat kuat. Meskipun mereka semua tahu bahwa Dragon Blood Legion adalah legion nomor satu di benua itu, sangat mengejutkan mengetahui bahwa seorang prajurit biasa begitu kuat. Hei hei, jika bos melihat armor skala naga baru kami sangat kuat, dia pasti akan senang, kata Liki. Tepat. Saya mencoba untuk menunjukkan kepadanya di sekte pertempuran pemisahan surga, tetapi dia terlalu sibuk untuk melihat saya. Sungguh memalukan, desah Guoran. Kamu tidak marah pada bos, tanya Guoran penasaran. Dalam hidup ini, saya tidak akan pernah marah pada bos, kata Guoran. Itu mengagumkan. Anda mampu bertahan tujuh hari siksaan. Itu benar-benar keajaiban, kata Guoran. Di antara prajurit Dragon Blood biasa, bahkan yang kuat hanya bertahan lima hari. Tapi Guoran telah bertahan selama tujuh hari. Itu berarti Guoran sebenarnya memiliki ketekunan dan potensi besar. Hanya setelah tujuh hari dia mencapai titik di mana dia tidak bisa menyerap darah esensi lagi. Berkat tindakan Xia Chen. Hem, tapi tentu saja, itu terutama karena sifat pantang menyerahku. Hahaha. Guoran tertawa. Ketika Guoran menyadari bahwa dia telah ditipu, dia hampir mati karena kesal. Dia telah mengutuk Xia Chen dengan kutukan terbaiknya, hampir memulai perkelahian dengannya. Tindakan Long Chen benar-benar bagus. Guoran adalah orang yang mendorong Xia Chen untuk bertahan dan bertahan lebih lama. Dia tidak hanya dipaksa untuk menanggung rasa sakitnya sendiri, tetapi dia juga perlu mendorong Xia Chen. Bagaimana mungkin Guoran tidak marah dengan trik seperti itu? Namun, ketika dia merasakan transformasi tubuhnya, amarahnya langsung hilang. Guoran saat ini sekarang penuh percaya diri untuk masa depan. Pikiran pertamanya adalah berterima kasih kepada Long Chen. Nyaman, dia juga bisa memamerkan sedikit kekuatan barunya. Namun, Long Chen menolak untuk bertemu dengannya, tidak menyadari bahwa Guoran tidak ingin mengeluh atau membalas dendam. Tidak memiliki kesempatan untuk pamer ke Long Chen, Guoran memutuskan tindakan kecil untuk ras darah sudah beres. Oleh karena itu, dia telah memimpin beberapa legion darah naga ke dunia Yin Yang, tetapi dia kecewa karena ras darah tidak memenuhi harapannya. Sebuah pedang mengayun, menciptakan rengekan di udara. Pakar lain dari ras darah terbunuh. Ini adalah ahli ke-12 yang telah dibunuh Ling Wei Feng. Delapan yang pertama bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatnya mengeluarkan pedangnya. Adapun yang terbaru, dia benar-benar kuat tetapi hanya bertahan delapan kali sebelum mati. Seorang prajurit Dragon Blood biasa telah membunuh 12 ahli ras darah. Fakta ini membuat pihak Marsial Heaven Kontinen meledak dalam sorak-sorai. Hanya dalam waktu singkat, jutaan ahli telah berkumpul karena gangguan tersebut. Anak-anak muda dan senior bercampur ke dalam kerumunan dan datang untuk menonton. Beberapa pemimpin juga bergegas untuk mengizinkan murid-murid mereka, yang bahkan belum mencapai ranah siantian, untuk mendapatkan pengalaman. Menyaksikan pertempuran di level ini adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan itu bisa sangat mempengaruhi seseorang. Bahkan pukulan biasa dari seorang ahli memiliki kedalaman yang luar biasa. Legion Dragon Blood khususnya berada pada tingkat keajaiban. Mampu melihat pertempuran mereka praktis merupakan kehormatan terbesar orang-orang ini. Formasi transportasi terbatas pada sekte Marsial Heaven Alliance. Oleh karena itu, sekte yang lebih kecil tidak bisa langsung datang dan terpaksa menggunakan kapal terbang dari formasi transportasi terdekat yang bisa mereka jangkau. Karena itu, kapal terbang, kereta perang, dan binatang ajaib bergegas mendekat hanya untuk melihat legion darah naga melawan para ahli dari dunia yinyang. Setiap pembunuhan menyebabkan paduan suara sorak-sorai meletus dari sisi benua surga bela diri, memanaskan darah mereka. Bos Guoran, Ling Wei Feng pasti lelah. Sudah waktunya untuk beralih, kata salah satu prajurit Dragon Blood dengan penuh semangat. Guoran balas menatapnya dengan pandangan menghina. Ketika Anda berbohong, cobalah untuk memiliki hati nurani. Apakah Anda khawatir tentang dia, atau khawatir tentang diri Anda tidak pamer? Yuan spiritual Ling Wei Feng masih dalam kapasitas maksimum. Dia saat ini dalam kondisi puncaknya. Selanjutnya, para prajurit Dragon Blood telah mengalami ratusan pertempuran panjang. Ini baru permulaan. Bos Guoran, pikiranku mudah dibaca oleh orang bijak dan heroik sepertimu. Saya hanya merasa bahwa semua manfaat tidak boleh diambil oleh satu orang. Anda harus menyebarkan rahmat Anda. Prajurit Dragon Blood tersenyum menawan. Menyerah. Siapa yang menyuruhmu begitu lambat? Sekarang Anda tidak mendapatkan kesempatan. Bukankah aku juga menanggungnya dengan pahit? Siapa lagi yang mengirimkan kabar tantangan kita keras darah? Kata Guoran. Baik, baik, kamu benar. Prajurit Dragon Blood hanya bisa mundur. Arti Guoran jelas. Ini adalah plotnya untuk pamer, dan bagian penting akan datang. Apakah dia pikir Guoran akan memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan memutar mata mereka secara bersamaan. Namun, mereka juga tahu bahwa Guoran bersikap seperti ini adalah hal yang baik. Dia telah ditipu oleh Long Chen menjadi siksaan yang menyedihkan selama tujuh hari. Alasan mengapa Xia Chen tidak datang kali ini justru karena betapa kejamnya penipu ini. Dia masih merasa terlalu malu. Meskipun kebencian Guoran telah lama hilang, Xia Chen masih merasa bersalah. Faktanya, rasa bersalah ini hanya membuat Guoran merasa canggung. Namun, mereka semua bersaudara, jadi kecanggungan ini akan memudar dalam beberapa hari. Pada saat ini, Ling Wei Feng baru saja membunuh ahli ras darah lainnya, yang telah mengalami seratus pukulan sebelum kalah. Kekalahannya telah mengejutkan pasukan ras darah, dan selusin ahli mereka telah keluar untuk menyelamatkannya. Namun, Ling Wei Feng telah membunuhnya sebelum mereka tiba. Sisi benua surga bela diri meledak dengan sorak-sorai. Sisi ras darah terkejut. Tampaknya orang yang baru saja dibunuh Ling Wei Feng memiliki posisi yang sangat tinggi di antara mereka. Bunuh dia. Selusin ahli ras darah marah dan menyerbu ke depan, mengabaikan kesepakatan mereka sebelumnya dan menggunakan angka. Tercelah. Tidak tahu malu. Perlombaan darah benar-benar sampah. Mengamuk para ahli benua surga bela diri. Pemutar langit liar. Pedang Ling Wei Feng melepaskan pedang ki yang memenuhi langit. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, para ahli ras darah itu dipotong menjadi jutaan keping. Bahkan tidak satu pun dari mereka yang selamat. Namun, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan tangan raksasa menghantam Ling Wei Feng. Energi surgawi dao dari domain ini dipaksa keluar. Ini adalah ahli di tingkat kecambah Soverein. Tepat saat tangan raksasa itu akan jatuh, sebuah panah emas terbang di udara ke arahnya. Bab 2585 Armor Pertempuran Naga Ledakan Panah itu meledak, melepaskan gelombang api yang meledakkan tangan itu. Setelah itu, sesosok terungkap di belakang tangan. Ketika sosok itu muncul, teriakan kaget terdengar dari beberapa ahli senior dari benua surga bela diri. Mereka mengenalinya sebagai orang yang telah dikalahkan Long Chen sebelumnya. Terakhir kali, dia hampir dibunuh oleh Long Chen. Dia telah menyelinap pergi dengan luka berat. Tapi sekarang, auranya bahkan lebih kuat. Ras manusia hina benar-benar meluncurkan serangan diam-diam. Pakar tingkat kecambah Soverein mendengus, dan tombak muncul di tangannya. Itu menyerang Ling Wei Feng seperti ular berbisa di malam hari. Bahkan saat menghadapi seseorang sekuat ini, ekspresi Ling Wei Feng tidak berubah. Manifestasinya bergemuruh, dan pedangnya menebas di udara. Ruang bergetar saat dua benda suci bertemu. Kekuatan menyebabkan gelombang riak keluar dari kehampaan. Ling Wei Feng tidak dapat memegang pedangnya, dan pedang itu terbang bersamanya. Apa? Dia benar-benar memblokir serangan ahli tingkat kecambah Soverein. Para ahli dari benua surga bela diri tercengang. Meskipun Ling Wei Feng terluka, lawannya adalah seorang ahli pada tingkat kecambah Soverein. Tunas Soverein dari ras darah mengerutkan alisnya. Dia mengira dia akan dengan mudah melenyapkan Ling Wei Feng dengan serangan ini. Tapi dia tidak menyangka Ling Wei Feng begitu kuat. Bahkan tekanan garis keturunan dari kecambah Soverein tidak mampu menekan kekuatan garis keturunan Ling Wei Feng. Mati, Tunas Soverein muncul di depan Ling Wei Feng, praktis berteleportasi. Tombaknya menusuk ke arah kepalanya. Bahkan dalam kondisi lemahnya, bahkan dengan kematian di tangan, Ling Wei Feng tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat tangan kanannya, dan cahaya mengembun di telapak tangannya. Tidak perlu untuk itu. Sampah ini tidak layak Anda korbankan dalam hidup Anda. Suara malas Guoran terdengar. Tepat ketika tombak itu tidak lebih dari 3 inci dari tangan Ling Wei Feng, tangan berwarna darah menangkapnya. Tombak itu tidak bisa maju sedikitpun dalam genggamannya. Pada saat ini, dunia menjadi sunyi. Guoran berdiri di depan Ling Wei Feng, tangan kanannya memegang tombak. Armor perlahan muncul di sekitar lengan kanan Guoran. Sisanya masih dalam jubah pertempuran normal. Angin bersiul. Bahkan tanpa memanggil manifestasinya atau armor pertempuran darah naga, Guoran dengan mudah menangkap serangan kecambah Soverein ras darah. Tunas Soverein tercengang. Lengannya gemetar saat dia mencoba menarik tombaknya, tapi dia tidak bisa mengalah. Sepertinya tombaknya sekarang terhubung ke lengan Guoran. Krune berputar di sekitar lengan Guoran. Pada saat ini, kecambah Soverein terasa seperti semua kekuatan yang dia kirimkan ke tombak jatuh ke laut yang tak terbatas. Itu menghilang tanpa jejak. Kaka, kamu bisa kembali. Kamu sudah cukup pamer, jadi serahkan semuanya padaku. Guoran tersenyum pada Ling Wei Feng. Ling Wei Feng menganggup dan mundur, hanya menyisakan Guoran dan Soverein bertunas di medan perang. Suasana langsung tegang. Kekuatan Guoran telah berkembang, jadi keterampilan pamernya juga tumbuh bersamanya. Dia hampir berhasil meniru suasana bos, kata Gu Yang. Liki dan Song Mingyuan menganggup. Guoran saat ini mungkin yang memiliki kekuatan membunuh terbesar di Dragon Blood Legion selain Long Chen. Bahkan Yue Zifeng tidak bisa lagi menandinginya. Kali ini, Long Chen berhasil mengeluarkan potensinya. Saat ini, kecambah Soverein menolak untuk melepaskan tombak karena itu akan mengakui kekalahan. Tapi tiba-tiba, Guoran melepaskannya. Akibatnya, Tunas Soverein menembak balik dengan keras, tidak mengharapkan hal seperti itu. Dia jatuh kembali, mengangkat garis debu. Bagi orang luar, sepertinya Guoran diam-diam mengirimnya terbang tanpa bergerak. Itu mengejutkan semua orang. Setelah beberapa saat terkejut, pihak benua surga bela diri bersorak. Bahkan kecambah Soverein telah dikirim terbang oleh Guoran. Sekarang mereka benar-benar terpana oleh kekuatan Dragon Blood Legion. Kamu siapa? Laporkan namamu. Menuntut kecambah Soverein. Lawan yang menakutkan seperti itu harus terkenal di benua surga bela diri. Dia masih belum melupakan kekalahannya dari Long Chen. Oleh karena itu, setelah sembuh, dia kembali untuk membalas dendam terhadap Long Chen. Dia masih menolak untuk menerima kekalahannya. Terakhir kali, dia tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan banyak kemampuan surgawinya. Awalnya, dia mengira Long Chen harus menjadi ahli terkuat dari generasi muda benua surga bela diri. Tetapi sekarang dia menemukan bahwa orang lain yang menakutkan telah muncul. Begitu lawannya menanyakan namanya, Guoran membusungkan dadanya dan menggenggam tangannya di belakang. Dia kemudian melihat ke langit, tampak kesepian dan menyendiri. Melihat ekspresinya, guyang dan yang lainnya menutupi wajah mereka. Ini lagi. Seperti yang diharapkan, Guoran dengan keras meneriakan, saya menyapu empat lautan dan melintasi seribu gunung, menyebabkan gelombang besar di langit dan bumi. Aku membante iblis, melenyapkan iblis, memetik bintang dan bulan. Pelindung semua ras adalah aku Guoran. Guoran menambahkan penekanan ekstra pada tiga kata terakhir, memuntahkannya dengan kekuatan Yuan dan naga spiritualnya yang kuat. Suaranya bergema di langit dan bumi seperti ombak yang mengamuk. Gu yang sungguh memalukan. Li Qi, aku merinding. Song Ming Yuan, meskipun dia sering mengubah kalimat terakhirnya, dia tidak pernah membuatnya tidak memalukan. Sejujurnya, saya agak ingin kembali sekarang. Petik 2 Benar-benar tidak tahu malu, kata mereka bertiga bersamaan. Sekarang mereka mengerti mengapa Yue Zifeng dengan canggung menolak untuk bergabung dengan mereka dalam serangan ini ketika mereka berkumpul. Yue Zifeng pasti tidak ingin menanggung rasa malu seperti ini, jadi dia dengan bijaksana menolak. Tampaknya Yue Zifeng adalah yang paling pintar di antara mereka. Sementara Gu yang dan yang lainnya merasa malu, para ahli benua surga bela diri lainnya semakin bersemangat, sorakan mereka semakin keras. Para pria dan wanita muda khususnya berteriak sampai-sampai suara mereka serak, tetapi mereka tidak peduli. Pengantar omong kosong macam apa itu? Nama keluarga saya, akan kutunjukkan teror ras darah. Tunas Soverein marah dengan cara khusus Gu Oran bertindak badas. Krune tombaknya perlahan menyala, dan auranya naik dengan gila-gilaan. Bernama aku, Gu Oran bingung pada awalnya, tapi kemudian dia mengutuk, dasar idiot, apakah orang-orang dari ras darah tidak membaca buku? Aku bermarga Guo, bukan aku. Aku ayahmu Guo, Guo Oran. Suasana perkasa dan mendominasi yang diciptakan Guo Oran untuk dirinya sendiri langsung hancur. Gu yang dan yang lainnya tersenyum pahit. Pada akhirnya, jika dia hanya berakting, dia tidak bisa bertahan lama. Prajurit Dragon Blue tanpa perasaan menertawakannya. Apakah tunas Soverein sengaja mencoba membuat marah Guo Oran? Dia tidak bisa berbuat lebih baik. Siapa yang peduli siapa kamu? Terakhir kali, aku ceroboh untuk kalah dari salah satu dari kalian manusia. Kali ini, aku akan membunuhmu sebelum pindah ke Longchen itu, kata Soverein bertunas dengan dingin. Auranya terus menanjak, seolah tidak ada batasnya. Idiot, Longchen adalah bos kita. Dia bahkan tidak melawanmu dengan serius terakhir kali, atau satu kentut akan membuatmu hancur berkeping-keping, kata Guo Oran dengan jijik. Jadi kalian rekan, bagus sangat bagus. Kalau begitu aku akan mendapatkan bunga sebelum membunuhnya. Kemarahan kecambah Soverein melonjak, kidarahnya meledak keluar darinya seperti api, memicu kehampaan. Kata-kata besar, ras darah Anda harus mengubah nama Anda menjadi ras membual. Kamu terus saja membual. Bos saya hanya membiarkan Anda melarikan diri dengan kehidupan menyedihkan Anda karena momen kecerobohan. Setelah aku membunuhmu di sini, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menantang bosku. Guo Oran mendengus. Armornya menyebar untuk menutupi seluruh tubuhnya. Suara Guo Oran terdengar dari dalam armor, dan itu berubah, menjadi metalik. Itu dingin dan mendominasi. Dia sepertinya menjadi mesin yang dibuat untuk disembelih. Gemetar ketakutan saat Anda menunggu kematian. Saya akan menggunakan kekuatan absolut untuk menunjukkan kepada Anda bahwa apa yang disebut kekuatan Anda tidak lebih dari lelucon di hadapan saya. Petik 2 Armor Guo Oran telah banyak berubah dari sebelumnya. Sekarang, helmnya memiliki dua sayap yang terinspirasi oleh tanduk Wilde. Ada logam abadi multi warna di bahu, siku, dan sendi lututnya. Ki abadi bisa dilihat di dalam logam bersama dengan beberapa rune berbentuk naga yang samar-samar di dalam kabut. Karena itu, logam itu memancarkan cahaya surgawi. Tangisan kaget terdengar ketika para ahli benua surga bela diri melihat baju besi baru. Barang dagangan Guo Oran terus meningkat. Armor perangnya sekarang satu lapis lebih kecil, tidak lagi terlihat canggung. Itu juga mendapatkan keanggunan dan keanggunan baru untuk itu. Armor bersinar dengan cahaya surgawi setelah sepenuhnya dipanggil. Itu seperti matahari terbit, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat baju perang yang begitu indah dan tangguh. Hanya makhluk tak berguna yang mengandalkan kekuatan eksternal. Di depanku, baju besimu ini tidak lebih dari hiasan tipis. Tunas Soverein mencibir. Dia akhirnya selesai mengumpulkan kekuatan. Akibatnya, langit berputar seolah-olah sedang mendidih. Aku akan menghabisimu dalam satu gerakan. Tunas Soverein menyerang Guo Oran seperti meteor. Tombaknya menusuk ke arah Guo Oran dengan semua kekuatan yang telah dia kumpulkan. Kebetulan aku juga ingin menguji seberapa kuat armor perang naga baruku, kata Guo Oran santai. Di depan tatapan kaget semua orang, Guo Oran hanya berdiri di sana, membiarkan tombaknya menusuk dadanya. Bab 2586 bagaimana Anda ingin mati? Ledakan yang menusuk telinga mengguncang kehampaan. Rune Divine memenuhi langit. Apa? Ketika Rune meledak, mereka mengungkapkan dua sosok dan lubang raksasa di tanah. Tombak kecambah Soverein ras darah dihentikan di dada Guo Oran, sementara Guo Oran hanya berdiri di sana. Tombak itu tidak mampu menembusnya. Dia memblokirnya begitu saja. Kepala orang kosong. Itu adalah serangan kekuatan penuh dari kecambah Soverein tetapi telah dihentikan begitu saja. Untuk sesaat, orang-orang hanya bisa berdiri di sana dalam keheningan yang tercengang. Satu-satunya hal yang masih bergerak adalah debu yang berputar. Tunas Soverein dari ras darah juga tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Kepala makhluk aneh muncul di dada Guo Oran, melindunginya. Mulutnya terbuka hampir seperti mencibir tanpa suara. Jika Longchen hadir, dia akan langsung mengenalinya sebagai pengetuk pintu yang mereka ambil dari Netherworld. Guo Oran telah menjadikannya bagian dari armornya, menggunakan beberapa Rune khusus untuk mengeluarkan potensinya. Itu mampu menerima serangan habis-habisan dari kecambah Soverein. Selain merasa sedikit tidak nyaman di dadanya, serangan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Rasa sakit itu dengan cepat menghilang. Guo Oran hampir berteriak kegirangan. Armor baru ini begitu kuat sehingga kemungkinan tak terbatas sekarang berputar di dalam kepalanya. Faktor utama dalam kekuatan barunya sebenarnya adalah tubuh fisiknya yang diperkuat. Penipuan Longchen telah memberinya tubuh fisik yang jauh lebih kuat. Tanpa penguatan, serangan ini akan menimbulkan beberapa luka, kemungkinan besar membuatnya batuk darah. Tapi karena dia akan mengenakan baju besinya, tidak ada yang akan melihat itu, jadi dia akan tetap terlihat badas. Namun, tubuh fisik barunya begitu kuat sehingga dengan armor pertempuran darah naga, dia dapat dengan mudah menerima serangan dari kecambah Soverein. Ini semua kekuatan yang kamu miliki. Perlombaan darah benar-benar bodoh, kata Guo Oran dengan jijik. Seolah-olah Soverein bertunas di hadapannya bukan apa-apa. Tiba-tiba, ujung tombak mulai retak, dan kemudian hancur. Suara itu sangat berat di telinga orang. Bukankah ini gila? Longchen mengiris tombaknya dengan pedang, dan sekarang tombak barunya dihancurkan secara diam-diam oleh Guo Oran tanpa dia bergerak. Rahang ahli benua surga bela diri jatuh. Enyah. Tiba-tiba, tangan Guo Oran terayun. Tunas Soverein mengangkat batang tombaknya untuk diblokir, hanya untuk itu pecah juga. Perbedaannya terlalu besar dibandingkan dengan bos. Jika dia yang melakukannya, tamparan ini pasti akan mengenai wajahnya. Guo Oran menghela nafas di dalam. Bahkan jika Guo Oran berhasil meniru semua gerakan Longchen, seni menamparkan wajah surgawinya tidak bisa mencapai tingkat yang sama. Dia tidak bisa membelai wajah lawannya. Namun, itu cukup baik. Menghancurkan senjatanya dan membuatnya terbang juga membuat tamparan ini sangat mendominasi. Kapan Guo Oran menjadi begitu kuat? Tanya Liki. Kekuatan fisiknya telah mencapai di atas rata-rata prajurit Dragon Blood. Dengan baju besinya yang melipat gandakan kekuatannya puluhan kali, bahkan mungkin seratus kali lipat, itu menjadi sekuat ini, kata Guo Yang. Awalnya, kekuatan Guo Oran berada di bagian bawah Dragon Blood Legion, dan dengan selisih yang besar. Sekarang itu seperti burung gereja telah berubah menjadi burung phoenix. Bahkan mereka terpaksa iri padanya. Semakin banyak ahli dari Martial Heaven Kontinen berkumpul, dan kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan yang merupakan bagian dari Martial Heaven Alliance. Tidak ada lagi kekuatan netral. Adapun Dragon Blood Legion, mereka adalah jiwa dari Martial Heaven Alliance. Oleh karena itu, sebagai jenderal Dragon Blood Legion, semua orang secara alami tahu siapa Guo Oran. Melihatnya dengan mudah memaksa kembali ke cambah Soverein, mereka merasakan kepercayaan baru pada aliansi surga bela diri. Tampilannya arogan dan tirani, jadi darah mereka memanas hanya dengan menonton. Tunas Soverein merasakan campuran kemarahan dan keterkejutan. Hanya salah satu bawahan Longchen yang benar-benar sekuat ini. Dia gemetar karena marah. Kamu tidak bisa ditoleransi. Tiba-tiba, kecambah Soverein menjadi gila. Dia merentangkan tangannya, dan awan hitam memadat di dalam dunia yin yang tidak baik. Pakar ras darah di dunia yin yang segera mulai berteriak ketika mereka melihat awan hitam itu. Kamu tidak bisa kerusakan pada garis keturunanmu. Diam. Tunas Soverein meraung dengan marah. Matanya merah seolah-olah dia bingung. Kalian semua tidak tahu seberapa kuat ras darah itu. Aura dunia yin yang belum sepenuhnya menyebar ke tempat ini. Jadi kekuatan garis keturunanku ditekan oleh aura keji dari benua surga bela diri. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ras darah hanya memiliki sedikit kemampuan ini? Anda salah. Apakah itu Longchen atau Anda? Anda semua sampah tidak layak untuk menantang saya. Saya akan menunjukkan kepada Anda kekuatan kami yang sebenarnya tanpa penindasan hukum Anda. Petik 2 Sebuah rune berwarna darah muncul di dahi kecambah Soverein. Pada saat ini, awan hitam menyebar dari dunia yin yang dan ke benua surga bela diri. Dia menarik kekuatan dunia mereka ke medan perang. Hukum benua surga bela diri sedang dilucuti. Suruh Guoran mundur. Teriak seorang tetua pada Gu Yang. Aura dunia yin yang memenuhi medan perang, dan hukum benua surga bela diri dipaksa mundur. Siapa takut? Guoran adalah orang yang membunuh iblis dan iblis, seseorang yang memetik bintang dan bulan. Selain bos Longchen, dia tidak akan kalah dari orang lain. He he, masalah kecil ini bukan apa-apa baginya. Anda hanya perlu menonton kesenangannya, kata Gu Yang. Menekan hukum dari benua surga bela diri mungkin sangat mempengaruhi orang lain, tetapi Guoran mengandalkan baju besinya. Selama dia masih bisa memanggil manifestasinya, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh hal seperti itu. Dia tidak bergantung pada seni magis. Selanjutnya, manifestasi prajurit Dragon Blood berbeda dari Empirin sebiasa. Manifestasi mereka tidak terlalu bergantung pada energi surgawi dao seperti yang lain. Ha, ha ha, ha ha ha, saya menyapu empat lautan dan melintasi seribu gunung, iblis macam apa yang belum saya lihat. Setan apa yang belum saya bunuh. Jika ini kartu truf Anda, maka baiklah, saya tidak akan menyerang atau mengganggu Anda. Lanjutkan, aku akan mengalahkanmu dalam keadaan terkuatmu untuk memungkinkan ras darah melihat betapa besar perbedaan di antara kita. Akan kutunjukkan betapa rendahnya dirimu dibandingkan dengan ras manusia yang perkasa, ejek Guoran. Sama seperti itu, dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakangnya, menunggu lawannya mengumpulkan energi. Gu Yang dan yang lainnya berkeringat dingin, tapi itu karena malu. Mereka saling bertukar pandang dan menggelengkan kepala. Cara Guoran berbicara tentang dirinya sendiri, sepertinya dia menganggap dirinya seorang penguasa. Namun, semakin arogan Guoran, semakin bersemangat para ahli benua surga bela diri. Kebencian mereka terhadap penjajah tidak terbatas. Di masa lalu, penjajah telah menyebabkan kerusakan berulang pada benua, membunuh banyak ahli. Nenek moyang mereka telah menggunakan hidup mereka sendiri untuk melindungi mereka, dan penguasa telah memimpin generasi demi generasi untuk mengusir penjajah. Itu adalah benua surga bela diri yang selalu menjadi korban. Para ahli dari benua surga bela diri membenci dan takut pada penjajah ini. Oleh karena itu, tampilan dominan Guoran membuat mereka bersorak puas. Bos Guoran Perkasa Bos Guoran Mendominasi Bos Guoran, kami mendukungmu. Hapus penjajah ini. Makan daging mereka dan minum darah mereka sebagai pembalasan untuk nenek moyang kita. Para murid mulai tumbuh terlalu bersemangat, sampai-sampai para tetua mereka dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak mendekat, khawatir mereka akan terburu-buru dan menyerbu ke medan perang. Terlalu mudah bagi seseorang untuk menjadi kacau dalam semangat ini. Guoran terus berdiri di sana dan menatap kehampaan. Di bawah armornya, dia memiliki ekspresi yang hampir seperti menangis. Perasaan ini sangat bagus. Semua orang melihat saya. Hari ini, saya adalah karakter utama dunia ini. Semua sorakan mereka untukku, Guoran hampir ingin mengeluarkan raungan gila. Ini adalah momen termegah dalam hidupnya. Tepat pada saat ini, awan hitam selesai menutupi medan perang, dan tunas Soverein ditutupi dengan rune yang berkedip-kedip. Setelah itu, kekuatan mengamuknya menyebabkan retakan muncul di kehampaan seolah-olah akan meledak. Melihat fenomena seperti itu, para ahli benua surga bela diri menegang. Bahkan sorakan mereka berkurang. Tunas Soverein mengulurkan tangan, membuat langit dan bumi bergidik. Energi hitam kemudian mengembun menjadi tombak di tangannya, dan tekanan tak terlihat mengunci Guoran. Bicaralah, bagaimana kamu ingin mati? Pupil kecambah Soverein telah berubah vertikal. Mereka seperti mata ular berbisa, dan niat membunuh yang dingin mengalir keluar darinya. Bab 2587 Ras Darah Tercela Tunas Soverein telah benar-benar berubah. Di bawah awan hitam, dia tampak seperti Raja Iblis Malam. Auranya benar-benar berubah. Sisi benua surga bela diri terkejut dengan tekanan luar biasa yang datang darinya. Mungkin ini adalah kekuatan sebenarnya dari kecambah Soverein. Dia telah memanggil kekuatan dunianya untuk menekan benua surga bela diri. Sekarang, dia bisa mengeluarkan potensi penuhnya. Meskipun mengkhawatirkan Guoran, ketika para ahli benua surga bela diri melihat legiun darah naga, mereka melihat bahwa yang terakhir semuanya tenang. Mereka tidak tampak sedikit pun gugup. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Anak nakal, bagaimana kamu ingin mati? Kata Soverein bertunas dengan sinis. Guoran menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku tidak akan mempermalukanmu seperti ini. Saya sebenarnya akan mendorong Anda sehingga Anda melakukan sedikit lebih baik. Tapi aku cukup kesal karena kau terus mencoba membuatku marah. Biarkan saya menjelaskannya kepada Anda seperti ini, benua surga bela diri memiliki 1597 kecambah Soverein. Bosku membunuh satu, jadi hanya tersisa 1596. Adapun Anda, bahkan Zauritian yang dibunuh bos saya lebih kuat dari Anda. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda menjadi begitu sombong dengan tingkat kekuatan ini. Dari mana kepercayaan diri Anda berasal? Petik 2 Para ahli dari benua surga bela diri tercengang. Seseorang sekuat Guoran benar-benar melontarkan omong kosong tanpa mengedipkan mata. Kapan mereka mendapatkan kecambah yang begitu berdaulat? Jika mereka tidak memahami kondisi dunia mereka dengan baik, mereka akan mempercayainya. Beberapa anak muda yang baru saja memasuki dunia kultifasi benar-benar jatuh cinta dan bersorak. Mungkin mereka merasa bahwa seseorang yang sekuat Guoran tidak akan berbohong. Omong kosong, dunia manapun hanya dapat memiliki maksimal sembilan kecambah soverein. Ini adalah aturan ketat yang tidak pernah berubah sepanjang sejarah. Jika Anda akan berbohong, coba gunakan otak Anda, cibir tunas soverein. Ada hal seperti itu. Dengan kebohongannya yang terlihat, Guoran bahkan tidak berkedut. Dia mencibir, apa yang kamu tahu? Benua surga bela diri telah berubah. Selain bos saya menjadi ahli tak tertandingi yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya, dia juga berhasil melanggar hukum dunia, memungkinkan banyak jenius lain untuk melambung. Saya kira sepotong sampah seperti Anda tidak akan tahu tentang itu. Katakan padaku, apakah aku terlihat seperti kecambah soverein? Namun, aku masih menghajarmu, kan? Tunas soverein menjadi terdiam. Guoran bukanlah kecambah soverein, tapi dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Itu benar-benar berbeda dari catatan ahli benua surga bela diri mereka. Kau hanya kebetulan. Apakah Anda pikir satu set baju besi bodoh akan membuat Anda tak tertandingi? Seorang ahli sejati tidak bergantung pada kekuatan eksternal. Tunas soverein mencibir dan melangkah melalui kehampaan. Dengan setiap langkah, rune merah keluar dari kehampaan. Seolah-olah kekosongan itu adalah air yang dia lewati. Idiot, kekuatan yang bisa aku kendalikan adalah kekuatanku. Tidak ada yang namanya kekuatan eksternal dan internal. Cibir Guoran acuh tak acuh. Dalam bentrokan antar ahli, terkadang hanya kata-kata yang bisa menentukan kemenangan. Sebuah kata yang tajam bisa menjadi kunci yang menghancurkan mentalitas pihak lain. Jika kedua belah pihak seimbang, maka kekuatan mental siapapun yang lebih kuat akan memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Semua emosi, baik atau buruk, bisa menjadi efek negatif dalam pertempuran. Jika fluktuasi terlalu besar, bukaan akan tumbuh lebih besar. Setelah melawan ras manusia begitu lama, ras darah telah lama memahami kelemahan ras manusia ini. Itulah mengapa mereka sering menggunakan kata-kata untuk memprovokasi mereka sebelum pertempuran. Kemarahan dan ketakutan adalah kelemahan fatal yang membuat umat manusia tidak dapat membuat keputusan yang benar, membiarkan mereka menghadapi kematian. Adapun tunas Soverein ini, dia telah menggunakan perang mental seperti itu pada Longchen dan hampir terbunuh. Sekarang dia menggunakannya untuk melawan Guoran, Guoran benar-benar tidak tahu malu. Yang ingin dia lakukan hanyalah pamer, jadi provokasinya tidak cocok untuk digunakan melawannya. Pada saat ini, gemuruh terdengar dan tekanan menimpa Guoran. Bahkan para ahli ras darah merasa tercekik oleh tekanan tersebut, sehingga bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dipusatkan pada Guoran. Orang ini menggunakan hukum dunia mereka untuk menekan Guoran. Ki hitam berputar di sekitar langit dan bumi. Ini adalah kekuatan kecambah Soverein. Dia telah memanggil Tau Surgawi dari dunianya untuk menekan lawannya. Hukum Tau Surgawi Anda tidak dapat menekan saya. Di depanku, kamu tidak lebih dari seekor semut yang sedikit lebih kuat. Berikan semuanya. Atau jika kamu tidak bisa, tidak masalah. Aku tidak terlalu pilih-pilih, kata Guoran acuh tak acuh. Tunas Soverein awalnya berjalan selangkah demi selangkah, tetapi provokasi ini membuatnya berubah menjadi bintang jatuh yang menabrak Guoran. Dia seperti singa yang marah, dan tombak hitamnya seperti taring ular berbisa yang menusuk dada Guoran. Mati. Tunas Soverein benar-benar marah. Tak satupun dari kata-katanya yang bisa membuat Guoran marah, tapi dia sendiri praktis sudah gila. Ki hitam yang memenuhi medan perang mengembun menjadi tombaknya dalam sekejap saat menusuk ke arah Guoran. Dalam menghadapi serangan mengamuk ini, pedang berwarna darah muncul di tangan kanan Guoran. Rune warna-warni menyala di atasnya, menerangi dunia yang gelap ini. Pada saat yang sama, Rune yang padat menerangi setiap inci armor Guoran. Dia menjadi seperti matahari yang terik. Setelah itu, Guoran menggenggam pedangnya dengan kedua tangannya. Energi runenya mengalir ke senjatanya. Menggunakan darah kecambah Soverein sebagai persembahan untukmu tidaklah seburuk itu. Pada saat ini, Guoran serius. Pedang ini adalah mahakaryanya. Ledakan. Begitu pedang dan tombak berbenturan, seluruh medan perang meledak seperti kristal yang hancur. Angin astral mendatangkan malapetaka, menyebar keluar medan perang. Ketika mereka meniup melewati penonton, mereka begitu kuat sehingga terasa seperti pisau memotong wajah mereka. Mereka tidak bisa membuka mata. Apa? Ketika hukum ruang di dalam medan perang dipulihkan, mereka terkejut menemukan bahwa tunas Soverein tergantung di udara dengan sangat tidak percaya. Lengan yang memegang tombaknya telah hilang. Terlebih lagi, sebuah pedang menusuk dadanya, mengangkatnya. Darah esensinya dengan cepat memudar, tersedot oleh pedang. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Benua surga bela diri berbeda dari sebelumnya. Para penyerbu akan mati, masing-masing dari mereka, kata Guo Ran dengan dingin. Benua surga bela diri dan sisi dunia Yin yang sama-sama dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tunas Soverein telah dikalahkan dan hidupnya berada di tangan Guo Ran. Api menyala di mata Guo Ran. Dia benar-benar telah berhasil. Long Chen telah menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan semua potensi Guo Ran. Oleh karena itu, dia sekarang dapat melepaskan kekuatan besar dengan baju besi barunya, dan bahkan Tunas Soverein dapat dikalahkan dalam satu gerakan. Meskipun langkah ini telah menghabiskan semua energi yang tersimpan di baju perangnya, itu membuktikan kekuatannya. Bahkan seseorang yang tidak berbakat dalam kultivasi dapat mencapai puncak jalur bela diri dan memandang rendah orang yang disebut jenius. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Rantai ditembakkan dari delapan arah yang berbeda, langsung mengikat Guo Ran. Setelah itu, delapan sosok muncul di dalam kehampaan. Lepaskan dia. Kedelapan sosok itu adalah tetua dari ras darah, dan aura mereka menyebabkan dunia bergetar. Mereka adalah delapan ahli penggabungan surga. Semuanya terjadi begitu cepat seolah-olah mereka telah dipersiapkan sejak awal. Begitu Guo Ran memperoleh kemenangan, dia langsung terjebak dalam jebakan. Ras darah tercelah, kamu tidak tahu malu. Sisi benua surga bela diri meledak menjadi kutukan. Ini jelas merupakan pertempuran di atas papan, tetapi mereka telah meluncurkan serangan diam-diam, yang melibatkan delapan ahli penggabungan surga melawan seseorang yang hanya berada di alam Netter Passage. Bahkan terikat dalam delapan rantai itu, Guo Ran mencibir, apakah ini kebanggaan ras darah? Setelah mengalahkan satu, kelompok datang. Setelah mengalahkan yang kecil, yang besar datang. Apakah ini inti dari Marsial Dao ras darah? Hahaha, sungguh mempesona. Bahkan di hadapan delapan ahli penggabungan surga, Guo Ran tetap tenang seperti biasanya. Dia tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan, dan dia bahkan mengejek mereka. Lepaskan dia. Pertempuran ini adalah kemenangan Anda. Setelah Anda melepaskannya, kami akan melepaskan Anda. Bentak salah satu dari delapan tetua. Jangan mencoba melepaskan diri dari rantai kami. Ini terbuat dari darah inti sari kami, jadi hanya dengan berpikir, Anda akan ditarik menjadi delapan bagian. Seharusnya kamu bersyukur kami tidak langsung membunuhmu, cibir yang lain. Hahaha, ras darahmu benar-benar bodoh. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Guo Ran tertawa. Pada saat ini, prajurit Dragonblood yang jauh memanggil manifestasi mereka, tetapi mereka tidak menyerang. Jangan salah paham. Bahkan jika Anda membunuhnya, Anda juga akan mati. Mengapa kedua belah pihak tidak mundur dengan damai? Kata salah satu dari delapan penatua. Sementara itu, Tunas Soverein ketakutan dan tidak lagi memiliki kesombongan lamanya. Dia tidak berani mengatakan apa-apa karena takut Guo Ran akan membunuhnya hanya dengan pikiran. Saya tidak suka ketika kedua belah pihak mundur. Lagi pula, aku tidak suka yang ini, jadi aku harus membunuhnya, kata Guo Ran. Jangan, delapan rantai mengencang. Namun, dengan getaran dari pedang Guo Ran, Tunas Soverein meledak menjadi kabut berdarah. Tunas Soverein satu generasi terbunuh begitu saja. Mati. Delapan tetua meraung dengan marah, dan rantai mereka meletus dengan kekuatan penuh. Akibatnya, teriakan kaget terdengar dari para ahli benua surga bela diri. Beberapa dari mereka berpaling, tidak mau melihat Guo Ran dicabik-cabik. Bab 2588 sosok menakutkan tiba. Ledakan. Raungan naga agung yang berisi suara sepuluh ribu naga terdengar. Delapan rantai itu langsung hancur berantakan. Kau ingin membunuhku, Guo Ran? Apakah Anda pikir Anda memiliki kekuatan itu? Guo Ran mencibir. Sayap menyebar di bagian belakang baju besinya, dan dia benar-benar menyerang salah satu dari delapan tetua. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Yang mereka lihat hanyalah manifestasi Guo Ran yang meledak dengan cahaya, bersama dengan auman sepuluh ribu naga. Kemudian delapan tetua penggabungan surga itu diledakkan kembali. Mereka tidak menyadari bahwa baju besi Guo Ran sekarang mampu menyerap lebih banyak kekuatan. Dengan para prajurit Dragonblood yang telah mengalami penempaan darah esensi kolam naga, mereka telah melalui transformasi lengkap secara keseluruhan. Manifestasi mereka sekarang bahkan lebih terhubung bersama. Pada saat itu, semua kekuatan prajurit Dragonblood melonjak ke arah Guo Ran, itulah sebabnya dia berani menjadi begitu arogan untuk mengabaikan delapan ahli penggabungan surga dan masih membunuh Tunas Soverein mereka. Yang lain tidak menyadari hal ini, dan yang mereka lihat hanyalah bahwa Guo Ran mampu mengabaikan serangan delapan ahli penggabungan surga sendirian. Dia bahkan lebih mengejutkan daripada Longchen. Penatua yang diserang Guo Ran dikirim terbang dan meretas darah. Sebuah celah muncul di dalam kandang mereka. Kalau begitu aku tidak akan menemanimu lagi. Guo Ran tertawa dan menembak. Jumlah kekuatan yang baru saja dia kendalikan tidak berkelanjutan. Kekuatan luar biasa seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh armornya sekali sebelum mereka harus menjadi dingin. Dalam periode itu, setengah kekuatan prajurit Dragonblood digunakan. Guo Ran menghela nafas di dalam. Jika dia bisa melepaskan 70% kekuatan prajurit Dragonblood, mungkin dia akan berhasil membunuh salah satu dari delapan tetua itu. Maka momen ini akan menjadi lebih sempurna. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Dua tetua terdekat menghalangi jalannya. Guo Ran telah membunuh salah satu kecambah soverein mereka. Jika mereka tidak membunuhnya sebagai pembalasan, itu akan menjadi pukulan serius bagi moral ras darah. Belum lagi mereka tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan diri mereka sendiri kepada para petinggi. Tiba-tiba, bumi meledak dan dua tangan raksasa terulur, diisi dengan energi bumi. Mereka menabrak mereka berdua, meledak dan mengirim mereka jatuh kembali. Setelah itu, tombak menembus udara, menusuk salah satu dari mereka. Mati, penyerangnya adalah Gu Yang. Penatua bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berteriak sebelum dihancurkan. Bumi runtuh dan dua raksasa memanjat keluar, masing-masing memegang palu perang. Mereka menyerang tetua lainnya. Selamatkan aku, teriak yang lebih tua. Palu perang Liki dan Song Mingyuan menghantamnya seperti dua meteor. Teriakan tetua ditenggelamkan oleh ledakan kuat. Semua orang menggigil. Itu seperti dua raksasa telah menghancurkan seekor lalat sampai mati. Ketika dua warhammers berpisah, yang lebih tua hilang, hancur dari keberadaan. Yang tersisa darinya hanyalah darah yang tersisa di palu perang. Ayo pergi! Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan tidak tinggal diam. Mereka buru-buru mundur bersama Gu Oran. Mereka berempat kemudian dengan cepat keluar dari medan perang, kembali ke sisi benua surga bela diri. Baru kemudian semua orang bereaksi. Tapi, sorakan eksplosif datang dari sisi Marsial Heaven Continent. He he, pamer lalu lari memang memuaskan, kata Gu Oran, merasa senang. Gu Yang dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum. Itu benar-benar memuaskan. Mereka telah melarikan diri sebelum ras darah dapat menggunakan benda suci dunia mereka. Itu mi. Saya hampir merasakan sesuatu yang menakutkan akan mengunci kami, tetapi kami berlari cukup cepat, kata Liki. Kami tidak lupa untuk mendapatkan sesuatu yang ekstra sebelum berlari juga, tambah Gu Oran. Mereka berempat bertukar pandang dan tertawa. Melihat bahwa mereka berempat telah membunuh dua ahli penggabungan surga dan masih berbicara dengan riang seolah-olah bahaya itu bukanlah apa-apa. Para ahli benua surga bela diri merasakan penghormatan dan penyembahan yang lebih besar bagi mereka. Apa itu ahli? Ini dia. Monster seperti itu hanya mampu disatukan dalam kesetiaan yang tak tergoyahkan oleh monster di antara monster seperti Longchen. Ras manusia tercelah, Anda akan membayar seribu kali lipat untuk tindakan Anda. Raung tetua yang sebelumnya dipaksakan oleh Gu Oran. Kamu berisik. Gu Oran mendengus dan tiba-tiba mengeluarkan panah. Itu menyala, dan yang lebih tua buru-buru menghindar ke samping. Meledak. Kekosongan meledak dan sinar cahaya kemasan melesat di udara. Tiba-tiba, sesepu mengeluarkan tangisan menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, yang kemudian dengan cepat berubah menjadi hitam. Dia menunjuk Gu Oran, dan rahangnya bergerak beberapa kali, mengeluarkan beberapa suara aneh sebelum dia pingsan. Gu Oran menyingkirkan panahnya dan menggelengkan kepalanya. Saya berharap saya bisa menjadi rendah hati, tetapi kekuatan saya tidak mengizinkannya. Pakar penggabungan surga lainnya terbunuh. Saat ini, pihak benua surga bela diri merasa seperti mereka telah menggunakan semua keterkejutan mereka. Mereka mulai mati rasa. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini benar-benar ahli penggabungan surga yang legendaris? Mengapa mereka tidak dapat bertahan di depan beberapa ahli dari Dragon Blood Legion? Apakah mereka tidak berguna, atau apakah Gu Oran dan yang lainnya terlalu kuat? Luar biasa. Bahkan Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan terkejut. Gu Oran saat ini begitu kuat sehingga dia merasa agak asing bagi mereka. He he, orang tua itu meminta kematian. Jika dia tidak membuka mulutnya, aku tidak akan ingin membunuhnya. Ukulan saya sebelumnya meninggalkan dia dengan luka yang cukup serius. Terima kasih kepada semua saudara kita. Dengan kekuatan 10 ribu naga yang mengalir di nadinya, reaksinya melambat. Dia sendiri tidak menyadarinya sampai semuanya terlambat. Katakan padaku, tidakkah menurutmu dia memintaku untuk membunuhnya? Saya tidak punya pilihan. Gu Oran mengangkat bahu tak berdaya. Penjelasan ini membuat Gu Yang dan yang lainnya mengerti. Mereka tidak menyangka hal seperti itu terjadi setelah melalui pembaptisan kolam naga. Kekuatan gabungan mereka sekarang benar-benar memiliki manfaat tambahan ini. Gu Oran, kapan kamu menjadi begitu rendah hati? Kata Liki. He he, ya ini semua berkat saudara-saudara kita. Tanpa mereka, saya bukan apa-apa. Saya akan membutuhkan lebih banyak bantuan dari saudara-saudara saya di masa depan, keke Gu Oran, gambaran dari orang kecil yang telah menang. Kekuatan Gu Oran sendiri sudah sangat hebat. Tetapi dengan dukungan dari para prajurit Dragon Blood, dia praktis tak tertandingi. Gu Oran hampir meneteskan air mata karena merasa mampu menghancurkan serangan delapan ahli penggabungan surga. Memikirkannya, dia merasa seperti telah mencapai puncak hidupnya. Kerendahan hati anda ini terasa agak aneh, tawa Gu Yang. Gu Oran berkata, bos berkata bahwa gandum yang matang terkulai, hanya gandum yang layu yang begitu arogan untuk berdiri tegak. Sebotol penuh tidak mengeluarkan suara, hanya bunyi setengah botol yang berbunyi. Sekarang saya akhirnya mengerti betapa hebatnya perbedaan antara saya dan bos. Perjalananku masih panjang. Seseorang datang dari ras darah. Gu Yang tiba-tiba menunjuk, menyebabkan Gu Oran menutup mulutnya dan melihat. Gu Oran melompat, semua ahli ras darah berlutut. Gu Oran memiliki keinginan untuk mengatakan bahwa mereka berlutut padanya, tetapi ketika dia melihat arah yang mereka hadapi, dia tidak lagi dalam mood. Bahkan para tetua penggabungan surga berlutut, wajah mereka pucat. Sepertinya mereka ketakutan. Matahari darah muncul dari jauh di dalam dunia yin yang. Saat ini, teriakan terdengar dari sisi benua surga bela diri saat mata beberapa orang mulai berdarah. Mereka yang berada di bawah nether passage, jangan melihat matahari itu. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan jiwamu untuk merasakannya juga. Teriak seorang pemimpin sekte. Pada saat ini, matahari darah telah mencapai pintu masuk ke dunia yin yang. Itu menerangi medan perang, melepaskan kidara iblis yang melayang di udara seperti untayan pedangki. Siapa itu? Gu Oran terkejut. Bahkan sebelum melihat orang itu, aura ini sudah memenuhi medan perang dengan tekanan sedemikian rupa sehingga sulit untuk bernafas. Meskipun dia telah menemani Longchen dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia belum pernah melihat ahli yang begitu menakutkan. Gu yang juga berubah menjadi serius karena aura ini mengerikan. Yang paling mengejutkan, itu masih di alam nether passage. Dengan kata lain, keberadaan yang menakutkan seperti itu memiliki basis kultivasi yang sama dengan mereka. Bahkan bos tidak memiliki aura yang begitu kuat. Hanya siapa itu? Liki menelan ludah. Aura ini adalah sesuatu yang membuat orang lain merasa sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk mengangkat satu jaripun. Tujuh sosok muncul di sekitar matahari darah, dan ledakan teriakan kaget terdengar. Tujuh kecambah soverein. Aura tujuh orang itu jelas berada pada level kecambah soverein. Tujuh dari mereka dengan hormat berdiri di samping, seolah menyambut seseorang. Setelah itu, sesosok muncul di dalam darah matahari. Sosok itu tidak jelas tetapi tampak seperti manusia dan duduk bersila. Meskipun begitu, dia masih memberikan perasaan teror yang tak tertandingi. Salam Tuhan Iblis. Para tetua penggabungan surga bersujud, suara mereka bergetar. Tidak diketahui apakah itu dari emosi atau teror. Dalam sekejap, cahaya berwarna darah terbang keluar dan lima kepala terbang ke udara. Para tetua penggabungan surga yang tersisa semuanya terbunuh dalam satu gerakan. Bab 2589 Raja Iblis-Iblis Darah. Apa? Guo Randan yang lainnya tercengang. Pria di dalam darah matahari telah membunuh lima tetua itu dengan lambayan tangannya. Itu adalah lima ahli penggabungan surga. Mereka dibunuh begitu saja. Hanya siapa orang ini? Jantung Guo Randan yang lainnya berdebar kencang. Meskipun mereka saat ini berada di benua surga bela diri, mereka merasa sedingin es. Orang ini kejam. Sekelompok sampah. Anda bahkan tidak bisa melindungi salah satu penjaga saya. Apa gunanya menjagamu? Pria di dalam blutsun akhirnya berbicara. Suaranya dalam dan rendah. Namun, setiap kata meledak seperti guntur di telinga orang. Mereka dipenuhi dengan perasaan berdarah. Pengawal. Kecambah yang berdaulat adalah pengawalnya. Melihat tujuh kecambah soverein lainnya yang mengelilinginya seperti bintang yang memulai bulan yang cerah, orang-orang semakin terkejut. Siapa dia? Dia memiliki delapan kecambah soverein sebagai penjaga. Siapa yang membunuh penjagaku? Pria di bawah sinar matahari darah melihat ke benua surga bela diri, mengirimkan getaran ke jiwa orang-orang. Seolah-olah iblis sedang menatap mereka, dan hidup dan mati mereka berada dalam genggamannya. Ini adalah eksistensi yang begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Banyak orang tanpa sadar mundur. Aku. Guoran adalah satu-satunya yang melangkah maju. Armornya menutupi dia dan manifestasinya muncul. Bahkan berdiri di benua surga bela diri tidak memberinya rasa aman. Begitu dia berbicara, rambutnya berdiri. Dia melihat sepasang mata menatapnya dari dalam darah matahari. Mata itu seperti api hantu. Akibatnya, Guoran menangis dan mengayunkan pedangnya. Tampaknya dia telah melihat hantu dan mengayunkan pedangnya secara acak. Namun, sebuah tangan tiba-tiba muncul di depannya. Pria di bawah sinar matahari darah telah muncul di depan Guoran, matahari darah mengambang di belakangnya. Pedang Guoran terjepit di antara dua jarinya. Cepat. Tak terlukiskan cepat. Guyang, Liki, dan Song Mingyuan menyerang segera setelah mereka bereaksi. Tetapi mereka baru saja bergerak ketika matahari darah tiba-tiba melebar. Guyang, Liki, dan Song Mingyuan merasa seperti gunung telah menabrak mereka, hampir menghancurkan tulang mereka. Mereka memuntahkan darah saat mereka terbang kembali. Semua orang terkejut. Siapa pria ini? Bahkan setelah menyerbu ke benua surga bela diri, dia mengabaikan penindasan hukum. Guyang dan yang lainnya sangat kuat sehingga mereka bisa membunuh para ahli penggabungan surga, tetapi mereka tampak sangat lemah di depannya. Semut ras manusia, pelajari apa itu rasa hormat. Pria itu meraih ke arah tenggorokan Guoran. Pedang Guoran terjepit di antara dua jari pria ini. Rasanya seperti mereka telah berakar, dan dia tidak bisa memindahkannya sedikitpun. Ini adalah ahli yang menakutkan, sangat menakutkan sehingga dia melampaui imajinasi mereka. Pada saat ini, Guoran akhirnya mengerti mengapa bahkan kecambah Soverein mau menjadi pengawalnya. Periode cooldown telah berakhir. Armor Guoran tiba-tiba meledak dengan cahaya. Pedangnya akhirnya terlepas dari jari pria ini dan menebas tangannya. Ledakan. Dering logam terdengar. Tangannya tampak terbuat dari logam abadi. Akibatnya, seluruh tubuh Guoran bergetar, dan lengannya terasa mati rasa. Bahkan dengan kekuatan penuh dari prajurit Dragonblood, dia bahkan tidak dapat mematahkan lengan lawannya. Jadi itu tadi, kekuatan gabungan dari sekelompok semut benar-benar cukup untuk membunuh salah satu penjaga saya, dengus pria itu. Persetan dengan ibumu, kau semut. Guoran meraung bersama dengan raungan 10 ribu naga, mengguncang langit. Kekuatan prajurit Dragonblood mengalir ke Guoran. Ledakan. Badai liar meledak. Akibatnya, Guoran dan pria berdarah matahari mundur pada saat yang sama. Kekuatan luar adalah eksternal. Setelah dipotong, Anda menjadi ular beludak tanpa taring. Pria itu menyeringai. Matahari darahnya bersinar dengan cahaya. Kidarah yang menghubungkan Guoran dan prajurit Dragonblood langsung terputus. Saat ini, Guoran tidak lagi bisa bertarung dengan dukungan mereka. Guoran mulai panik. Matahari darah pria ini sepertinya telah mengisolasinya, menempatkannya di dunia yang sama sekali berbeda dari yang lain. Beristirahat dengan damai. Seseorang yang mengandalkan skema untuk menang tidak cocok untuk hidup di dunia ini. Sebuah tinju menghantam Guoran. Gambar matahari darah muncul di kepalan tangan. Pada saat itu, Guoran membeku, dan ruang di sekitarnya menjadi padat. Dia tidak tahu apakah dia akan selamat atau tidak dari serangan ini. Bahkan jika armornya bisa bertahan, dia mungkin tidak. Oleh karena itu, perasaan kematian memenuhi dirinya. Guoran, Guyang, Liki, dan Song Mingyuan menyerbu. Enyah. Pria itu mendengus dan matahari darah melebar sekali lagi. Ruang terkoyak. Guyang, Liki, dan Song Mingyuan dikirim jatuh kembali. Matahari darah ini memiliki kekuatan yang aneh. Guyang dan yang lainnya tidak punya cara untuk melawannya. Kamunya. Tepat pada saat ini, suara arogan terdengar, disertai dengan seberkas pedangki. Setelah itu, Guyang dan yang lainnya merasakan tekanan yang menimpa mereka seketika menghilang. Pria itu terkejut. Meskipun tinjunya hendak menyerang Guoran, dia buru-buru mundur. Tiba-tiba, kekosongan terbelah dan luka muncul di lengan pria itu. Darah emas mengalir keluar. Kapten keempat Dragon Blood Legion Longchen, Yue Zifeng. Meskipun suara Yue Zifeng terdengar di udara, sosoknya tidak muncul. Sebaliknya, cahaya pedang yang cemerlang terus merobek kekosongan. Hanya dalam waktu satu tarikan napas, ratusan pukulan dipertukarkan. Pada saat ini, orang akhirnya melihat senjata pria itu adalah tombak emas. Sebelumnya, dia bertarung dengan tangan kosong. Yue Zifeng lah yang memaksanya untuk mengeluarkan benda suci miliknya. Gelombang cahaya pedang terus memenuhi langit, menyelimuti matahari darah. Itu adalah seni pedang yang bagus. Tapi kamu bukan tandinganku. Tombak emas tiba-tiba berayun di udara, melepaskan sungai bintang berwarna darah. Akibatnya, cahaya pedang yang memenuhi langit hancur, dan sosok Yue Zifeng akhirnya muncul. Tombak emas kemudian menebas lurus ke arah Yue Zifeng. Tidak baik, hati Guoran dan yang lainnya tenggelam. Yue Zifeng menghususkan diri dalam pelanggaran. Dia tidak bisa menerima serangan ini. Tanpa diduga, bumi kemudian terbelah, dan tiang kayu hitam menembus udara. Tidak penting, pria itu mencibir dan menghancurkan tiang kayu dengan lambayan tangannya. Pada saat yang sama, pohon willow yang mengjulang tinggi muncul di langit, melepaskan cabang yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk ke arahnya seperti pedang tajam. Ledakan Taruhan kayu dari bawah dan cabang willow dari atas dihancurkan bersama, berputar dan berputar. Kekuatan besar itu menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Ledakan Pria itu terbang keluar dari tiang kayu, sementara tombak emas melesat ke arah tubuh asli Liu Ruyan. Liu Ruyan berdiri di atas pohon willow, membentuk segel tangan. Jutaan cabang kemudian memadat menjadi sepasang tangan raksasa yang menutup di sekelilingnya. Bang Tombak emas itu dengan kuat ditangkap oleh kedua tangan. Aku akan mengembalikan ini padamu. Liu Ruyan mengirim tombak emas terbang kembali ke arah pria itu dengan kecepatan yang lebih besar. Ledakan Pria itu menerima senjatanya dengan tangan kosong. Akibatnya, matahari darah bergetar dan kekosongan runtuh. Namun, dia berhasil menerimanya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ras abadi, kenapa kamu muncul di sini? Itu tidak ada hubungannya denganmu, kata Liu Ruyan dengan dingin. Pria itu tiba-tiba tertawa. Cahaya surgawi mengalir di matanya, seolah melihat melalui segalanya. Ras unding yang bangga sebenarnya bersedia memiliki tanda spiritual pada tempat manusia. Apakah anda menjadi hewan peliharaan ras manusia? Hahaha, jika ras unding mengetahui hal ini, mereka pasti akan mati karena marah. Kamu tahu ras unding? Tanya Liu Ruyan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Menyingkirlah dariku, atau jangan salahkan aku, Raja Iblis-Iblis Darah, karena tidak berbelas kasihan. Pria itu akhirnya menyebut namanya sendiri. Para ahli yang menonton akhirnya mengerti mengapa dia begitu menakutkan. Jadi dia adalah Raja Iblis-Iblis Darah. Karena tidak ada yang perlu dikatakan, aku akan menghajarmu. Semua orang, mundur. Liu Ruyan mengerutkan kening. Pohon willow raksasanya tumbuh secara eksplosif. Akar yang tak terhitung jumlahnya menjangkau seperti naga yang marah, dan bumi terus-menerus meledak. Setelah itu, aura yang luas menyebar. Melihat pemandangan ini, para ahli yang jauh mundur lebih jauh. Mereka menatap kaget saat pohon willow raksasa tumbuh hingga mencapai langit berbintang. Awan hitam yang menutupi benua surga bela diri dihancurkan oleh tubuh dedalu abadi. Menjadi mungkin untuk melihat bintang-bintang di langit lagi. Mereka seperti buah yang tergantung di antara cabang-cabang willow. Surga, Dragon Blood Legion benar-benar menakutkan. Rahang orang jatuh. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu besar. Liu Ruyan tiba-tiba menyerang. Cambuk hitam muncul di tangannya, menyerang Blood Vian Devil Lord. Bab 2590 melawan Raja Iblis. Cambuk itu hanya beberapa meter panjangnya, tapi saat menghantam udara, kekosongan terbelah dan pedang tak terlihat mengiris udara, menebas ke arah Blood Vian Devil Lord. Kaulah yang memaksaku melakukan ini. Blood Vian Devil Lord mendengus dan mengeluarkan satu pukulan. Akibatnya, kekosongan itu meledak, dan dari dalamnya, dia mengeluarkan ujung cambuk. Dengan lambayan tangan kirinya, Raja Iblis-Iblis darah menyeret serangan Liu Ruyan dari kehampaan. Keduanya tampaknya telah melampaui batas ruang. Huff! Liu Ruyan mendengus. Cambuknya bergetar, berubah menjadi tombak kayu. Pada saat yang sama, duri yang tak terhitung jumlahnya tumbuh darinya. Setelah melihat serangan ini, ekspresi Blood Vian Devil Lord berubah. Dia segera melepaskan tombak dan menebaskan tombak emasnya. Ledakan! Pada titik tertentu, tangan Liu Ruyan yang lain telah berubah menjadi pedang hitam yang menusuk dadanya. Tombak emasnya memblokir serangan anehnya, tetapi beberapa lubang berdarah muncul di tangan kirinya. Duri kayu Liu Ruyan sangat tajam sehingga tubuh Blood Vian Devil Lord, yang mampu mengabaikan serangan Guoran, tidak dapat memblokirnya. Liu Ruyan telah mulai membangkitkan kemampuan surgawi Ras Willow abadi sejak dia mendapatkan bantuan dari pohon induk. Dapat dikatakan bahwa dialah yang paling diuntungkan dari perjalanan mereka ke Starfield Divine World. Mencari kematian, rasa sakit di lengannya akhirnya menyebabkan Blood Vian Devil Lord menjadi marah. Matahari darah bergidik, dan tombaknya meletus dengan cahaya surgawi. Menghadapinya, pohon willow raksasa di belakang Liu Ruyan bergoyang dan cahaya surgawi jatuh dari cabang-cabangnya. Krune terkondensasi menjadi perisai raksasa di depannya. Ledakan Tombak emas menusuk ke perisai kayu, yang kemudian meledak dan berubah menjadi tombak hitam yang menembaki Raja Iblis-Iblis darah. Segera setelah perisai menghentikan tombak, itu berubah menjadi serangan. Tombak kayu itu seperti kilat hitam. Bahkan baju besi yang terbuat dari logam abadi tidak akan mampu menghentikan mereka. Ledakan Matahari darah bergidik, dan gelombang cahaya meledakkan tombak. Dari dalam serpihan hitam yang memenuhi udara, cambuk menyerang seperti ular beludak. Betapa cepatnya perubahan antar gerakan. Tidak heran dia berani menantang bos di Starfield Divine World. Gu Yang dan yang lainnya dikejutkan oleh Liu Ruyan saat ini, yang seperti Dewi Perang. Gu Oran menjadi berkeringat. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menjadi eksistensi terkuat di Dragon Blood Legion selain bosnya. Namun, dia tidak menyangka Liu Ruyan menyembunyikan kekuatan aslinya sejauh ini. Setiap benturan cahaya keemasan dan hitam menyebabkan dunia bergetar. Ini adalah pertempuran yang benar-benar menakjubkan. Pertarungan Gu Oran sebelumnya seperti permainan anak-anak jika dibandingkan. Energi Dao Surgawi dikonsumsi oleh pohon wilau raksasa dan diringkas menjadi runih hitam yang menyelimuti Liu Ruyan. Pada saat ini, Gu Oran dan yang lainnya mengenalinya sebagai keadaan yang sama dengan pohon induk dan lingsi. Namun, Liu Ruyan adalah makhluk dalam satu. Dia tidak pernah berpisah. Dengan pohon wilau yang menyerap aliran energi dunia yang tak ada habisnya untuk Liu Ruyan, dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak akan pernah habis selama energi Dao Surgawi dari benua surga bela diri tidak habis. Perlombaan undiing benar-benar menakutkan. Untungnya, bos mengalahkannya, atau kita harus menghadapi lawan yang begitu kuat? kata Gu yang penuh syukur. Set, jika dia mendengar itu, dia pasti akan menemukan masalah untuk bos. Kakak perempuan ini hanya bisa ditandingi oleh kakak perempuan Cuyao. Omong-omong, Gu Oran buru-buru berbalik. Tidak perlu melihat. Kami sudah lama datang. Kami hanya tidak mengungkapkan diri kami karena kami ingin mengalami tampilan luar biasa dari ayah Gu. Kekosongan itu bergetar. Mengki, Cuyao, Tang Wan R, Ye Zikyu, Dong Mingyu, dan Cloud semuanya muncul. Bahkan dengan kulit tebal Gu Oran, dia merasa wajahnya terbakar. Dia memiliki keinginan untuk menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya. Setelah itu, dia dengan cepat menemukan target untuk melampiaskannya. Zifeng, kamu menolak ikut dengan kami dan kemudian menyelinap ke sana. Iya. Saya tidak akan datang, tetapi ketika saya pergi ke gerbang pedang surgawi, Tuhan saya sedang mengasingkan diri, jadi saya memutuskan untuk datang. Saya tidak menyangka ras darah memiliki ahli yang menakutkan seperti itu, kata Yue Zifeng. Dong Mingyu menatap matahari berdarah dengan serius. Matahari darah itu aneh. Di dalam warisan surgawi dari Bloodkill Hall, sepertinya ada sesuatu yang mirip dengannya. Tapi saya tidak begitu jelas tentang itu. Matahari darah ini tampaknya mewakili beberapa hukum terkuat di dunia. Raja Iblis-iblis darah ini mungkin adalah eksistensi dengan keberuntungan karma seluruh dunia yang terkonsentrasi di dalam dirinya. Itu sebabnya dia bisa memasuki benua surga bela diri tanpa ditekan oleh hukumnya. Petik 2 Tidak heran orang ini berani menyerang, sementara tujuh penjaga tunas soverein tinggal di dunia yinyang. Bagaimana bisa ada keberadaan yang menentang surga? Tidak bisakah dia menyerang benua surga bela diri? Tanya Gu Yang. Dong Mingyu menggelengkan kepalanya. Tidak. Matahari darahnya seperti benda suci dengan simpanan energinya sendiri. Dia bisa melawan hukum benua surga bela diri selama energi itu bertahan. Begitu energi itu habis, dia akan berada dalam bahaya, jadi dia tidak akan tinggal terlalu lama. Paling tidak, sebelum aura dunia yin yang sepenuhnya menginfeksi benua surga bela diri, energi matahari darahnya tidak terbatas. Petik 2 Meskipun hanya memiliki penampilan seorang gadis berusia antara 13 dan 14 tahun, Dong Mingyu adalah putri dewa dengan warisan dewa. Dia tahu lebih dari kebanyakan orang. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya matahari darah tumbuh secara eksplosif, menghancurkan serangan Liu Ruan. Bahkan rune hitam di sekelilingnya hancur. Tuan Iblis-Iblis darah sedang mengeluarkan kekuatan matahari darah untuk menghadapi kakak perempuan Ruan. Kita harus berjuang bersama. Sosok Dong Mingyu tiba-tiba menghilang. Mati. Blood Vian Devil Lord meraung, bersama dengan raungan 10 ribu binatang buas dari dalam blood sunnya. Setelah itu, tombak emas muncul di bawah sinar matahari darah, dan dua tombak menebas ke arah Liu Ruan. Tombak matahari darah mengandung aura seluruh dunia. Oleh karena itu, hukum benua surga bela diri diledakkan di depannya. Kayu jatuh tak berujung, sky holding shield. Sebuah tongkat kayu muncul di udara. Itu terlihat sangat biasa-biasa saja, tetapi ketika cuyau membentuk segel tangan, banyak tanda yang menyala di atasnya. Taruhan kayu muncul di udara, terjalin bersama. Dengan tongkat kayu sebagai intinya, jutaan patok kayu di pelintir menjadi perisai raksasa. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang tak terbatas berdenyut di udara. Tongkat kayu ini adalah hadiah yang diberikan Leng Yuyan kepada cuyau, dan cuyau telah memeliharanya dengan jiwanya sejak saat itu. Karena basis kultivasinya yang rendah, dia sebelumnya tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Namun, dengan bantuan pohon induk, benda suci ini akhirnya terbangun. Energi kehidupan dunia sekarang menjadi miliknya untuk dikendalikan. Ledakan. Perisai raksasa dihempaskan kembali oleh tombak raksasa. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Namun, saat energi kehidupan beredar melaluinya, retakan dengan cepat sembuh. Oh, Blutvian Devil Lord terkejut melihat bahwa perisai ini dapat memblokir serangannya. Energi tombaknya perlahan-lahan turun. Seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Menggelikan. Matahari darah Blutvian Devil Lord bergetar, dan diagram surgawi muncul di dalamnya. Diagram ini adalah dunia tak berujung yang berisi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Perisai Cuyao akhirnya meledak. Setelah itu, tombak emas terus menusuk ke arah Liuru Yan. Seolah-olah perisai Cuyao tidak berhasil melemahkannya sama sekali. Pada saat ini, kehampaan berputar, dan seekor Phoenix menyerbu ke arah Blutvian Devil Lord. Saat Phoenix berteriak, jiwa semua orang bergetar. Ini adalah serangan spiritual. Kamu berani melakukan trik yang tidak penting untuk melawanku. Raja Iblis-Iblis darah mencibir. Sebuah pedang spiritual kemudian ditembakkan dari kepalanya. Ini berarti bahwa Blutvian Devil Lord sebenarnya ahli dalam seni jiwa. Pedang spiritualnya memiliki bintik cahaya berwarna darah di atasnya, kemungkinan besar bukan seni jiwa murni tetapi sesuatu yang bercampur dengan kidarahnya. Ledakan. Phoenix meledak seketika, mengejutkan Raja Iblis-Iblis darah. Phoenix itu jauh lebih lemah dari yang dia perkirakan. Dalam kebingungan sesaat itu, Phoenix meledak menjadi kupu-kupu yang memenuhi langit. Dengan setiap kepakan sayap mereka, cahaya surgawi mengubah dunia menjadi negeri ajaib. Itu adalah pemandangan yang sangat indah sehingga membuat orang mabuk. Tidak baik. Ekspresi Blutvian Devil Lord berubah. Dia langsung menyadari bahwa serangan sengit itu tidak lebih dari umpan. Serangan sebenarnya terletak pada seni ilusi. Begitu kupu-kupu itu muncul di hadapannya, energi spiritualnya mulai memudar. Blutvian Devil Lord menggigit lidahnya, menggunakan rasa sakit untuk membangunkan dirinya. Kebingungan sesaat telah menyebabkan tombak raksasanya menghilang. Beberapa serangan sekarang jatuh padanya. Pedang spiritual Mengki, Pasak kayu cuyao, Bila angin tangwan er, Jambuk liuruan, Pedang es Yeziqiu, Tombak guyang, Pedang kiyuezi feng, Raksasa bumi Liqi dan Song Mingyuan memusatkan semua kekuatan mereka padanya. Satu pukulan yang mengguncang dunia. Terima kasih telah menonton!